Silakan dan berbaring di tempat tidur dengan punggung menghadap ke saya. Su yang menginstruksikan Yu Yan, yang merasa agak takut karena kata-kata Xuan Jinglin. Yu Yang menghela nafas dan berbaring di tempat tidur dengan mata tertutup sehingga dia tidak perlu melihat Xuan Jinglin memelototinya dengan mata yang tampak seolah-olah mereka tidak sabar untuk dihibur. Begitu Yu Yan ada di tempat tidur, Su yang mulai memijatnya seperti biasa. Beberapa saat setelah pijat dimulai, Yu Yan sudah lupa tentang kehadiran Xuan Jinglin dan mulai memanjakan dirinya dalam kesenangan yang menenggelamkan tubuhnya. Em, ah, nan. Xuan Jinglin menyaksikan Yu Yan mengerang senang saat ekspresinya menjadi penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Jika kamu berpikir itu terasa baik, tunggulah sampai kamu merasakannya. Xuan Jinglin tertawa di dalam hatinya dan tidak sabar untuk melihat Yu Yan jatuh dari keanggunan seperti dirinya sendiri. Selama beberapa menit berikutnya, Su yang memijat Yu Yan secara normal tanpa trik yang sangat membingungkan Xuan Jinglin. Kenapa dia tidak mengeluarkan minyak khusus? Dia seharusnya sudah mengeluarkannya sekarang. Dia merenung. Dan seperti yang dia pikirkan, Su yang berbicara, apakah Anda ingin mencoba sesuatu yang baru? Ini adalah minyak khusus yang jika digosokkan ke tubuh Anda, itu akan meningkatkan sensasi Anda untuk kesenangan dan bahkan meningkatkan kekuatan Yin Qi Anda. Eh, minyak. Yu Yan menatap Su yang dan kemudian ke Xuan Jinglin, yang masih menatapnya dengan seringai di wajahnya. Ini pasti yang menyebabkan Suster Senior Xuan menjadi seperti itu. Jika itu masalahnya, tidak ada alasan bagiku untuk menolak kesempatan seperti itu. Yu Yan berpikir sendiri, saya ingin melakukannya. Dia dengan cepat menjawab, Su yang menganggup dan berkata, silakan dan lepaskan pakaianmu. Yu Yan menganggup dan melepas pakaiannya tanpa ragu-ragu. Dan meskipun dia menyadari bahwa Xuan Jinglin mengawasinya, mereka telah melihat satu sama lain telanjang berkali-kali sebelumnya, jadi ini bukan sesuatu yang baru bagi salah satu dari mereka. Begitu dia telanjang, Yu Yan berbaring di tempat tidur dan menunggu Su yang melakukan hal itu. Beberapa saat kemudian, Su yang menuangkan segenggam minyak di punggung Yu Yan, menyebabkan tubuhnya bergetar sebagai respons. Dia kemudian meletakkan tangannya di punggungnya yang halus dan mulai menyebarkan minyak ke seluruh tubuhnya. Oh, Yu Yan telah meremehkan kesenangan yang bisa diberikan oleh minyak dan melepaskan tangisan kegembiraan yang dipenuhi dengan kepuasan yang kuat. Beberapa menit kemudian, ketika Su yang mulai memijat daerah sensitifnya, Yu Yan mulai menjerit senang saat tubuhnya terus-menerus menyemprotkan air. Sementara itu, Xuan Jinglin menyaksikan pemandangan dengan ekspresi terhibur, hampir seperti dia sedang menonton pertunjukan. Beberapa saat kemudian, ketika Yu Yan tidak bisa lagi menahan hasrat ualnya sendiri, dia mulai mengincar daerah panggul Su yang seperti yang dimiliki Xuan Jinglin sebelumnya. B. Bisakah aku berkultivasi denganmu? Yu Yan bertanya padanya dengan ekspresi malu-malu, sepertinya dia baru saja mengaku pada naksir tentang cintanya yang mendalam padanya. Su yang tidak mengatakan apa-apa kali ini dan langsung mengeluarkan tongkatnya yang sudah tebal dari dalam jubahnya dan meletakkannya di depan wajah Yu Yan baginya untuk melihat penampilannya yang spektakuler. Ia dewa, Yu Yan melongo melihat batang tebalnya di depannya saat Su yang mengungkapkannya, seolah-olah dia sedang melihat harta yang tak ternilai. Setelah dia terbangun dari linglung beberapa saat kemudian, Yu Yan melingkarkan tangan kecilnya di batang tebal Su yang dan mulai menjilatinya dengan cara yang membuatnya seolah-olah dia takut merusak harta yang. Begitu sempurna, temukan novel resmi di Pembaruan Yang Lebih Cepat, Pengalaman Yang Lebih Baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Suan Jinglin menatap tindakan Yu Yan dengan matanya selebar piring dan rahang jatuh ke tanah. Di kepalanya, dia berpikir untuk dirinya sendiri bagaimana dia tidak lagi bisa melihat Yu Yan dalam cahaya yang sama lagi setelah hari ini. Tolong, aku ingin itu di dalam tubuhku, Yu Yan tiba-tiba berkata dengan suara memohon. Su yang mengangguk dan membaringkannya di tempat tidur, meraih pinggulnya, mengarahkan ujung tongkatnya tepat ke pintu masuk kerinduannya, dan dia mulai mendorong-dorong tongkatnya masuk dan keluar dari lubangnya yang basah. Ah gelombang, Yu Yan merilis tangisan tajam yang menyebabkan jantung Suan Jinglin berdetak kencang ketika dia pertama kali mendengarnya. Suan Jinglin menutup mulutnya dengan tangannya dan menyaksikan dalam diam saat Su yang mendominasi tubuh dan jiwanya Yu Yan dengan teknik dan tongkat surgawi, dan setiap rangan yang keluar dari mulut Yu Yan akan menyebabkan tubuhnya bergetar. Suan Jinglin merasa bahwa dia tidak menonton hubungan uwal saat ini tetapi tindakan seni sebagai gantinya, karena setiap gerakan yang dilakukan Su yang dibuat dengan keanggunan dan keindahan, namun ada rasa dominasi yang mengelilingi kehadirannya. Dan setelah menonton keduanya berkultivasi selama beberapa menit, Suan Jinglin menjadi te dan mulai bermain dengan dirinya sendiri saat dia menonton. Namun, ketika Su yang melihat ini, dia tersenyum dan berkata kepadanya, aku bisa menanganimu juga jika kamu ingin bergabung dengan kami. Suan Jinglin tercengang oleh kata-katanya pada awalnya dan menatapnya dengan tatapan bingung sejenak sebelum dia cepat-cepat melepas pakaiannya sekali lagi dan bergabung dengan mereka. Dengan demikian, Su yang mulai memijat Suan Jinglin, yang berbaring tepat di samping Yu Yan, dengan tangannya sementara dia juga memijat Yu Yan dengan tongkatnya, menguaskan kedua gadis itu secara bersamaan dan dengan mudah menunjukkan bakat dan pengalamannya dalam melakukan banyak tugas. Ah, 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 bagus sekali, ah. Tiba-tiba, ruangan menjadi jauh lebih marah dengan dua keindahan yang saling merintih dengan ekspresi erotis, menyebabkan ruangan dipenuhi dengan suasana gembira yang hanya bisa digambarkan sebagai mimpi bagi pria. Wow, saudari junior Yu sebenarnya berhasil bertahan lebih lama dari saudari senior Suan. Tujuh gadis yang tersisa berbagi kejutan mereka di ruang tamu ketika Yu Yan tetap di dalam ruangan selama lebih dari setengah jam. Yang sedang berkata, tidak mungkin mereka bisa tahu bahwa Yu Yan hanya berhasil bertahan lebih lama karena Suan Jinglin telah mengambil sebagian dari bebannya dengan bergabung dengan mereka. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka lagi, dan Su Yang muncul di depan ketujuh gadis itu. Aku selanjutnya, Sang Wen Ji, gadis ketiga, mendekatinya atas kemauannya sendiri. Su Yang menganggup dan kembali ke kamar. Ketika Sang Wen Ji memasuki ruangan dan melihat Suan Jinglin dan Yu Yan duduk di ujung ruangan, dia dilanda perasaan deja vu yang kuat, seperti dia pernah berada dalam situasi ini sebelumnya. Bisakah kalian berdua pergi? Aku ingin sendirian, kata Sang Wen Ji kepada mereka, karena dia tidak ingin mereka melihat lagi sisi memalukannya seperti terakhir kali. Tidak, petik dua, tidak, namun, Su An Jinglin dan Yu Yan segera menolak permintaannya, karena mereka ingin berbagi rasa malu yang harus mereka tanggung. Tidak, aku tidak bertanya padamu. Pertama-tama, aneh bagi kalian berdua untuk berada di sini saat aku menerima pijatanku. Jika kamu tidak bisa bergerak sendiri, maka aku akan membantumu bergerak. Sang Wen Ji bertekad untuk membuat mereka berdua pergi. Ha, melihat bagaimana Sang Wen Ji tidak punya niat untuk membiarkan mereka menontonnya seperti terakhir kali, Su An Jinglin dan Yu Yan dengan enggan meninggalkan ruangan sambil mendesah dengan bantuan Sang Wen Ji. Begitu mereka diusir dari kamar, Sang Wen Ji dengan bersemangat meletakkan di tempat tidur tanpa perlu Su yang mengatakan apa-apa. Meskipun dia tidak menunjukkan indikasi, dari sembilan dari mereka, Sang Wen Ji adalah orang yang paling mengantisipasi hari ini, sangat banyak sehingga dia berpisah dengan pasangannya hanya beberapa hari setelah bertemu Su yang untuk pertama kalinya. Um, sebelum kita mulai, aku punya permintaan, Sang Wen Ji tiba-tiba berbicara dengan ekspresi ragu-ragu. Apa itu? Dia bertanya, Ah ini mungkin terlihat agak aneh, tapi, Bisakah kamu mengizinkanku memanggilmu, Ayah? Ah itu hanya akan bertahan sampai aku meninggalkan ruangan ini, wajah Sang Wen Ji memerah karena malu setelah mengucapkan kata-kata itu, merasa malu jimatnya sendiri. Su yang menatapnya dengan alis terangkat, jelas terkejut dengan permintaan uniknya. Namun, sebagai pria sejati, Su yang menganggup dengan senyum di wajahnya, menyetujui permintaannya yang tidak biasa. Jika itu membuatmu bahagia, dia berbicara dengan suara tenang. Setelah tidur dengan wanita yang tak terhitung jumlahnya dari semua jenis latar belakang dan status dalam kehidupan masa lalunya, Su yang memiliki kesempatan untuk menerima lebih dari sekadar beberapa permintaan aneh dari pasangannya, bahkan mengetahui banyak fetis yang tidak dia sadari sebelumnya bertemu mereka. Adapun jimat ayah Sang Wen Ji, Su yang menganggapnya sebagai salah satu jimat paling aneh di luar sana. Mata Sang Wen Ji cerah setelah mendapat persetujuan Su yang, meskipun dia tidak ingin membuat permintaan itu pada awalnya, dia merasa bahwa Su yang tidak akan mengejeknya karena itu. Terima kasih ayah, Sang Wen Ji berkata dengan senyum berseri-seri. Su yang menanggapi dengan senyumnya sendiri, tetapi dia bertanya-tanya dalam hati apa yang mungkin dikatakan QUE tentang semua ini jika dia menyaksikan roleplay kecil mereka. Beberapa saat kemudian, Su yang akhirnya mulai memijat Sang Wen Ji. Ah, oh, temukan novel resmi di Pembaruan Yang Lebih Cepat, Pengalaman Yang Lebih Baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Sang Wen Ji, yang mendambakan perasaan ini sejak pertama kali mengalaminya, mengerang sepenuh hati. Dan tanpa ada orang di sana yang mengawasinya, dia tidak merasa perlu untuk menahan keinginannya. Magang senior, ayah, aku ingin berkultivasi denganmu. Sang Wen Ji melonggarkan jubahnya sebelum pijatan berakhir, merasakan keinginan untuk berkultivasi dengan Su yang bahkan sebelum dia mencapai pijatan minyak. Anda yakin, Su yang bertanya padanya sambil tersenyum menggoda. Sang Wen Ji sepenuhnya melonggarkan jubahnya dan membiarkannya terlepas dari tubuhnya, memperlihatkan kepada Su yang kulitnya yang seperti batu giyok dan aset erotis. Lihat, karena kamu, basah kuyup, Sang Wen Ji menunjukkan padanya adik perempuannya yang basah kuyup dengan jus cinta. Huh, lalu kenapa kamu tidak membiarkan aku memikul tanggung jawab? Su yang berkata sambil mengambil tongkatnya yang kaku. Tuan yang baik, Sang Wen Ji menutupi mulutnya karena terkejut setelah melihat kedewasaan Su yang yang luar biasa untuk pertama kalinya. Dia tidak berpikir bahwa sesuatu yang mengerikan ini juga bisa tampak begitu indah dan megah pada saat yang sama. Itu adalah jenis penemuan mengejutkan yang hanya bisa dialami sekali seumur hidup. Setelah menghabiskan waktu untuk mengagumi adik laki-laki Su yang, Sang Wen Ji membuka kakinya lebar-lebar untuk menyambut adik laki-laki Su yang untuk bertemu dengan adik perempuannya. Namun, sebelum ia menusuk tubuh Sang Wen Ji, Su yang mengambil minyak spesialnya dan menuangkannya ke batangnya, karena ia ingin mendapatkan manfaat sebanyak mungkin dari yinki dari Sang Wen Ji. Apa itu? Sang Wen Ji tidak mengerti tindakannya dan bertanya, Ini adalah sesuatu yang saya buat yang akan memperkuat yinki Anda dan membuat tubuh Anda lebih pekat terhadap kesenangan, memungkinkan tubuh Anda untuk merasa lebih puas. Substansi yang luar biasa, kenapa aku belum pernah mendengar sesuatu yang sehebat ini? Dia bertanya-tanya dalam hati, merasa kagum dengan semua efek yang bisa dihasilkan oleh minyak biasa. Tapi agar bisa memperkuat yinki seseorang, itu harus sama berharganya dengan pil yin yang mendalam jika tidak lebih jarang. Sang Wen Ji sedikit khawatir. Meskipun dia sangat senang dengan perhatian Su yang karena bersedia menggunakan sesuatu yang berharga ini untuknya, dia merasa bersalah karena membuatnya menggunakan itu pada orang seperti dia. Bagaimanapun, dia hanya seorang murid pengadilan luar. Namun, hampir seolah-olah dia bisa membaca pikirannya. Su yang berkata, Jangan khawatir, kamu pasti sepadan. Senior magang saudara Su, Sang Wen Ji lupa tentang jimatnya untuk saat itu dan menatapnya dengan mata memujanya. Beberapa saat kemudian, begitu adik laki-laki Su yang basah kuyuk dalam minyak khusus, dia memasukkannya ke dalam gua basah Sang Wen Ji, membuatnya berteriak keras, Oh, ayah, apa yang kamu alami di dalam ruangan? Gadis-gadis itu bertanya pada Suan Jinglin dan Yu Yan setelah mereka diusir keluar kamar oleh Sang Wen Ji. Um, aku pikir akan lebih baik jika kamu mengalaminya sendiri tanpa mengetahuinya sebelumnya, kata Yu Yan, karena dia tidak ingin merusak kejutan bagi mereka. Eh, setidaknya beri kami petunjuk, keingin tahuanku membunuhku. Katakan saja dibandingkan dengan kunjungan pertama kami, setidaknya sepuluh kali lebih menyenangkan, kata Suan Jinglin kepada mereka. Sepuluh kali lebih menyenangkan, gadis-gadis itu menatapnya dengan ekspresi terkejut. Jika mereka hampir naik ke surga selama kunjungan terakhir, bukankah ini benar-benar akan mati karena kesenangan kali ini? Beberapa saat kemudian, pintu terbuka lagi dan Su Yang muncul dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Namun, sebelum gadis berikutnya bahkan bisa melangkah maju, Su Yang berbicara, saya punya saran. Sebuah sugesti, untuk menjadi efisien, mengapa aku tidak segera mengambil kalian semua? Su Yang berkata kepada mereka sambil tersenyum. Dia berpikir bahwa sejak tiga terakhir semuanya meminta hal yang sama yang mungkin dia lakukan sekaligus. Dengan cara ini, dia tidak hanya akan menghemat waktu tetapi juga bisa mengkonsumsi lebih banyak yinki secara bersamaan. Gadis-gadis itu menatapnya dengan mata lebar. Selain Xuan Jinglin dan Yu Yan, mereka semua bingung dengan makna dibalik kata-katanya. Kakak-kakak magang, apa maksudmu dengan itu? Salah satu dari mereka memutuskan untuk bertanya. Maksud saya adalah, saya ingin berkultivasi dengan kalian semua, kata Su Yang dengan ekspresi tenang, yang membuat para gadis tercengang. Kakamu ingin berkultivasi bersama kita semua sekaligus. Gadis-gadis bertanya dengan suara bergetar. Yang paling mengejutkan mereka bukanlah fakta bahwa Su Yang baru saja meminta mereka untuk berkultivasi dengannya, tetapi permintaannya untuk berkultivasi dengan mereka semua sekaligus. Dalam pikiran mereka, mereka tidak percaya bahwa satu individu akan bertahan hidup jika dia harus memuaskan begitu banyak wanita secara bersamaan, karena yang ki dan stamina-nya tidak akan cukup. Yang sedang berkata, bukan seolah-olah gadis-gadis itu tidak ingin berkultivasi dengan Su Yang, karena dia sangat menawan dan berbakat untuk bud dengan tekniknya. Bahkan, mereka akan memintanya untuk berkultivasi bersama mereka di beberapa titik hari ini atau di masa depan. Mereka hanya khawatir bahwa Su Yang mungkin tidak dapat menangani semuanya sekaligus, karena mereka pasti akan menyedot yang kinya sampai tidak ada setetes pun tersisa, sesuatu yang dapat merusak kedewasaan dan basis kultivasinya. Kakak-kakak magang, saya ingin berkultivasi dengan Anda, tapi apakah Anda yakin? Jika Anda lupa, kami bukan wanita rata-rata Anda tetapi murid dari sekte Blossom Sekte. Itu benar, aku akan dengan senang hati berkultivasi dengan kamu, tetapi tidakkah kamu berpikir bahwa kamu mungkin menggigit lebih dari yang kamu bisa kunyah sekarang. Kami mungkin hanya murid-murid pengadilan luar, tapi kami memiliki selera yang besar dalam hal yang ki, kau tahu. Terutama jika Yang ki datang dari seseorang yang menawan seperti saudara magang senior. Gadis-gadis itu mengingatkannya bahwa karena mereka adalah murid dari sekte Blossom yang dalam, keinginan mereka untuk yang ki dan stamina jauh melebihi dari rata-rata perempuan. Mungkin Su yang mungkin bisa menangani banyak perempuan ini sekaligus jika mereka tidak berkultivasi ganda sebagai gaya hidup, tetapi sayangnya baginya, gadis-gadis di depannya semua ahli berpengalaman dengan stamina abnormal ketika datang ke budidaya. Melihat para gadis khawatir bahwa dia tidak akan bisa menangani mereka semua, Su yang tertawa terbahak-bahak. Lupakan sembilan gadis kecil, dia bisa menangani bahkan seratus dari mereka sekaligus jika dia mau. S. Senior Magang Saudara, gadis-gadis itu sedikit terkejut oleh tawanya yang tiba-tiba. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Su yang menyeka air mata di matanya dan berbicara, saya mengerti bahwa Anda berpikir bahwa saya menggigit lebih daripada yang saya bisa mengunyah, tetapi saya dapat meyakinkan Anda bahwa kekhawatiran seperti itu tidak perlu. Jika kamu masih meragukan aku, lalu mengapa aku tidak membuktikannya kepadamu? Su yang berbicara ketika dia melepas jubahnya di depan para gadis, mengungkapkan kepada mereka tubuh yang memikat dan tongkat yang luar biasa. Astaga, mata gadis-gadis itu membelalak kaget dan menatap tubuh Su yang yang sempurna dengan hati di mata mereka. Mereka sudah merasakan keinginan untuk menerkamnya setelah ditunjukkan pemandangan yang begitu lesat. Ikuti saya jika Anda ingin berkultivasi. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang saya mampu. Su yang berbalik dan berjalan ke kamarnya dengan aura percaya diri mengelilingi tubuhnya, meninggalkan pintu terbuka untuk para gadis. Petik 2, petik 2, tempat itu menjadi sunyi senyap, dan para gadis saling bertukar pandang. Tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah katapun, tetapi mereka semua entah bagaimana mengerti apa yang orang lain ingin katakan dan menganggukkan kepala secara bersamaan. Meskipun dia mungkin lebih senior dalam hal status, dia masih lebih muda dari kita beberapa tahun. Mari kita tunjukkan padanya apa yang terjadi ketika dia menantang kita semua sekaligus. Itu benar, tidak mungkin dia bisa menangani kita semua bersama. Mari kita membuatnya menyesal meremehkan kita. Aku tidak akan berhenti mengisap yang kinya bahkan jika dia memintaku untuk berhenti. Gadis-gadis itu menganggap kata-kata Su yang sebagai tantangan bagi mereka dan memutuskan untuk menerima tantangannya. Beberapa saat kemudian, begitu mereka mempersiapkan diri dan melepas pakaian mereka, mereka memasuki kamar Su yang. Dengan hanya satu tujuan dalam pikiran, untuk mengalahkan Su yang dan memeras setiap bit terakhir dari yang kidarinya sampai ia pingsan karena kelelahan. Begitu gadis-gadis di samping Suan Jinglin dan Yu Yan memasuki kamar Su yang, mereka berdua saling bertukar pandang. Ah apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu pikir kakak magang senior saudara akan dapat menangani semuanya? Yu Yan bertanya. Suan Jinglin merenung sejenak dan berbicara. Saudari junior, izinkan saya bertanya kepada anda ini. Apakah Su yang melepaskan yang kinya sekalipun ketika ia berkultifasi dengan kami? Mata Yu Yan melebar karena terkejut, dan dia berbalik untuk melihat kamar Su yang dengan ekspresi bingung. Berjam-jam telah berlalu sejak sembilan murid dari balai pengobatan memasuki kamar Su yang untuk menantangnya di tempat tidur. Namun, mereka dengan cepat menyadari bahwa mereka menghadapi monster dengan tubuh yang tampaknya abadi yang tidak bisa habis, memungkinkannya untuk berkultifasi dengan mereka semua tanpa berkeringat. Ah, Jia Biyu mengeluarkan tangisan sukacita yang memekatkan telinga ketika Su yang tiba-tiba mengisi perutnya dengan yang kinya, membungkus tubuhnya dengan kesenangan surgawi. Setelah melepaskan yang ki ke Jia Biyu, Su yang membaringkannya di tempat tidur untuk beristirahat. Siapa yang berikutnya? Su yang menoleh untuk melihat delapan keindahan lainnya dengan mata menyipit yang menyerupai predator memandang mangsanya. Temukan novel resmi di Pembaruan Yang Lebih Cepat, Pengalaman Yang Lebih Baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Ketika gadis-gadis lain melihat bahwa tongkat Su yang masih kaku meskipun hanya melepaskan yang kinya, mereka terkejut ketakutan. Namun, itu bahkan bukan bagian yang paling menakutkan. I ini adalah kali ke-42 melepaskan yang ki, Suan Jinglin berbicara dengan suara bergetar. Biasanya, rata-rata pria akan lemas setelah hanya satu ejeksi, dan bahkan para pakar berpengalaman dalam profound blossom sec tidak dapat tetap kaku setelah beberapa kali pelepasan. Namun Su yang, seperti semacam fenomena, berhasil melepaskan yang ki 42 kali dan masih tetap energi seperti yang pertama. Ini hampir seperti Su yang memiliki persediaan yang ki yang tak berujung mengalir di dalam tubuhnya yang memungkinkannya memiliki yang ki dalam jumlah besar. Alasan lain mengapa Su yang dapat tetap kaku setelah begitu banyak pelepasan mungkin karena tubuhnya memiliki kemampuan generasi yang kuat yang memulihkan yang ki dengan kecepatan lebih cepat daripada yang dikeluarkan. Eiterway, tubuh Su yang tidak berbeda dari harta tak ternilai untuk sekte blossom mendalam, dan tanpa diragukan lagi akan menjadi keributan dalam sekte jika para murid perempuan ingin mempelajarinya. Setelah semua, sekte bunga yang mendalam adalah tempat di mana seluruh populasi perempuannya membudidayakan sebagian besar menggunakan yang ki. Dengan kata lain, sekte bunga yang dalam menilai yang ki seperti bagaimana seluruh dunia menghargai batu roh sebagai sumber daya utama mereka untuk budidaya. Inilah sebabnya mengapa tanpa diragukan lagi bahwa kemampuan Su yang menantang surga untuk menghasilkan jumlah besar yang ki akan menyebabkan keributan dalam sekte, karena ia tidak berbeda dengan air mancur ajaib yang tampaknya bisa menghasilkan jumlah sumber daya yang tak terbatas untuk para murid perempuan untuk berkultivasi. Dalam kasus terburuk bahwa tipe orang yang salah mempelajari kemampuan Su yang yang luar biasa, mereka bahkan mungkin mengubahnya menjadi budak yang ki, yang tujuan hidupnya hanya untuk menghasilkan yang ki sampai dia mati di penjara. Dan karena kekayaan keseluruhan yang kinya, peluang masa depan yang tragis seperti itu hanya akan lebih tinggi. Aku selanjutnya, Yu Yan mendekati Su yang setelah tempat itu menjadi sunyi karena gadis-gadis lain terlalu lelah dan sensitif pada saat ini. Sementara dia tidak punya rencana untuk menjadikan Su yang budak yang ki, dia bermaksud mengambil keuntungan dari situasi saat ini untuk mengolah sebanyak mungkin yang kinya. Kualitas yang kinya sangat kaya, tinggi, dan lebih. Baik daripada pil atau sumber daya apapun yang telah saya gunakan sebelumnya, itu akan bodoh bagi saya untuk membiarkan kesempatan seperti itu sia-sia. Yu Yan berpikir sendiri ketika dia duduk di pangkuan Su yang, yang dalam posisi duduk, memasukkan tongkatnya yang dalam ke dalam lubangnya. Seperti semua orang di sana, dia bertekad untuk berkultivasi dengan Su yang sampai dia pingsan karena kelelahan karena penyemprotan yang berlebihan. Oh, ya, ya. Yu Yan mulai menggerakkan tubuhnya ke atas dan ke bawah, menyodorkan dirinya pada batang Su yang. Namun, tindakannya tidak bertahan terlalu lama, karena kelelahannya mulai menghambat gerakannya beberapa detik kemudian. Begitu dia melambat, Su yang memegang pantatnya dan memukulnya sendiri. Ah gelombang, Yu Yan bisa merasakan bibir bawahnya terbakar dengan gairah, dan dia berteriak kegirangan. Beberapa saat kemudian, ketika Su yang memperhatikan bahwa Yu Yan mulai kehilangan kesadaran karena kesenangan yang luar biasa, ia menyuntikkan sejumlah besar yang ki ke tubuhnya, mengisi tubuhnya dengan energi, yang memungkinkannya untuk tetap terjaga. Tuan yang baik, dia datang lagi. Dan dia masih sekeras dulu. Gadis-gadis akhirnya mengerti arti sebenarnya dari kata, gigih, hari ini, karena Su yang adalah perwujudan dari kata tersebut. Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Su yang bertanya pada penonton yang terkejut setelah memindahkan Yu Yan ke samping dengan senyum kemenangan di wajahnya. Gadis-gadis itu memandangi wajahnya yang sombong dan tongkat tebalnya yang memprovokasi mereka. Tetapi sayangnya, mereka semua menundukkan kepala dan mengakui kekalahan. Kamu terlalu luar biasa, kakak magang saudara Su. Bukan hanya teknikmu yang tak tertandingi tetapi juga daya tahanmu, itu adalah kerugian kita, kata Su Anjing Lin dengan senyum pahit. Itu benar, kamu telah mengajariku pelajaran berharga hari ini, bahwa orang-orang seperti kamu dapat hidup di dunia yang tidak layak ini. Sang Wen Ji berbicara dengan tatapan penuh kekaguman ketika melihat penampilannya yang tampaknya tanpa cacat. Kakak magang saudara senior, bagaimana mungkin kamu masih begitu keras sekarang? Aku terdiam, Yu Yan menghela nafas, tubuhnya terasa sangat sakit. Aku ingin terus berkultivasi bersamamu sampai kamu lelah, tetapi sayangnya tubuhku tidak akan mampu mengatasinya. Bahkan sekarang, aku hampir tidak bisa bergerak, Jiabiyu tertawa pelan. Setelah berbicara kepada Su Yang, gadis-gadis itu saling bertukar pandang. Beberapa detik kemudian, kesembilan gadis itu menggunakan sisa kekuatan yang tersisa di tubuh mereka untuk bersujud di tempat tidur. Terima kasih, kakak magang saudara Su, untuk sesi kultivasi hari ini. Mereka berkata kepadanya saat dalam posisi koutau, suara mereka tulus, terdengar seperti itu berasal dari lubuk hati mereka. Sangat jarang di dalam murid-murid sekte pengadilan negeri untuk menghabiskan waktu mereka dengan murid-murid pengadilan luar seperti mereka karena basis kultivasi mereka yang rendah. Jadi bagi Su Yang berkultivasi dengan mereka dan bahkan menguaskan tubuh mereka sedemikian rupa, mereka tidak merasakan apa-apa selain hormat padanya. Sebagai soal fakta, mereka ragu bahwa bahkan murid kor akan dapat menyenangkan tubuh mereka seperti yang dimiliki Su Yang. Terlepas dari penglihatan yang tidak biasa, Su Yang tetap tenang dan berkata kepada mereka dengan senyum tampan di wajahnya, Senang sekali saya bisa berkultivasi dengan Anda para wanita. Setelah mengakui kekalahan, sembilan gadis di kamar Su Yang beristirahat selama beberapa jam di tempat tidurnya sebelum mereka meninggalkan rumahnya. Murid senior saudara Su, apakah menurut Anda, kita bisa kembali berkultivasi dengan Anda lagi? Sang Wen Ji bertanya padanya sebelum pergi. Meskipun dia khawatir dia akan menolak, dia masih ingin tahu. Gadis-gadis lain juga memandang Su Yang dengan tatapan memohon. Ini akan segera sibuk di sini, tapi selama kamu kembali, aku tidak akan menolakmu, kata Su Yang kepada mereka sambil tersenyum. Gadis-gadis itu segera merasa lega dan berterima kasih padanya dengan ekspresi gembira. Bahkan jika garis membentang ke Cakrawala, aku akan kembali. Sang Wen Ji berkata, dan gadis-gadis lain setuju. Dan sementara mereka ingin kembali pada hari berikutnya, mereka kemungkinan besar akan sakit. Belum lagi mereka masih harus mengolah yangki dalam tubuh mereka, yang bisa memakan waktu berhari-hari jika tidak berminggu-minggu karena kekayaan kualitasnya. Ngomong-ngomong, kakak magang kakak, kenapa kamu tidak pindah ke pengadilan negeri di mana rumah-rumah jauh lebih besar? Kamu bisa memuat lebih dari 10 orang dengan mudah di kamar-kamar itu. Salah satu gadis bertanya kepadanya, Bagaimanapun, Su Yang adalah satu-satunya murid pengadilan negeri dalam sekte yang belum memasuki pengadilan negeri. Jika aku pindah ke pengadilan dalam, bagaimana kalian bisa menemukanku? Melanggar aturan sekte bagi murid-murid pengadilan luar untuk memasuki pengadilan dalam. Su Yang mengingatkan mereka, kecuali mereka diizinkan oleh penatua sekte atau memiliki murid pengadilan negeri yang membimbing mereka. Murid pengadilan luar dilarang memasuki pengadilan negeri. Namun, aturan ini tidak berlaku jika seorang murid pengadilan negeri ingin memasuki pengadilan luar. Jadi akan bodoh jika Su Yang pindah ke pengadilan dalam dan berpotensi menghentikan semua murid pengadilan luar untuk menerima layanannya. Dan karena dia ingin menumbuhkan yinki sebanyak mungkin dari murid sebanyak mungkin, Su Yang telah memutuskan untuk tetap berada di pengadilan luar agar murid dari semua tingkatan dapat menghubunginya. Kamu benar, gadis-gadis mulai berkeringat deras ketika pikiran tidak bisa melihat Su Yang karena status mereka sebagai murid pengadilan luar memasuki pikiran mereka. A. Aku berubah pikiran, tolong jangan pergi kemana-mana, saudara magang senior. I. Itu benar, jangan tinggalkan kita sendiri. Mereka mulai memohon padanya untuk tetap tinggal. Su Yang tertawa dan berkata, jika saya ingin memasuki pengadilan negeri, saya akan melakukannya bertahun-tahun yang lalu. Anda tidak perlu khawatir, karena saya tidak punya rencana untuk pindah ke sana. Gadis-gadis itu berterima kasih lagi kepadanya atas perhatiannya dan pergi beberapa menit kemudian. Begitu sembilan gadis meninggalkan rumahnya, Su Yang duduk di tempat tidur yang berendam di yinki dan menutup matanya untuk berkultivasi. Namun, meskipun ia menggunakan minyak khusus dan meningkatkan gadis yinki dan berkultivasi dengan mereka beberapa kali, karena basis budidaya rendah mereka di alam roh dasar, basis budidaya Su Yang hampir tidak melihat pertumbuhan setelah membersihkan setiap bit terakhir yinki di ruangan. Itu seperti mengisi gelas kosong hanya dengan beberapa tetes air. Ha, Su Yang menghela nafas setelah kultivasinya. Jika dia terus berkultivasi dengan hanya murid di alam roh dasar, dia harus berkultivasi dengan puluhan ribu kali sebelum dia bahkan bisa mencoba untuk menerobos ke alam roh surgawi. Belum lagi persediaan minyak spesialnya yang terbatas tidak akan bertahan lama. Dengan demikian, Su Yang mulai memikirkan cara baginya untuk membujuk mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi untuk berkultivasi dengannya. Akan sangat ideal jika saya dapat berkultivasi dengan lan liking setiap hari, tetapi tubuhnya tidak akan dapat menangani saya setiap hari, belum lagi kekhawatirannya terhadap peraturan sekte. Tetua sekte lain juga tidak hadir karena masalah ini, persis aturan sekte yang sama yang melarang sesepuh sekte. Berkultivasi dengan murid, petik dua, adapun para murid inti, mereka kemungkinan besar akan terlalu sombong untuk berkultivasi dengan seorang murid pengadilan negeri seperti saya, dan ada begitu sedikit dari mereka di tempat ini yang tidak akan sepadan dengan usaha kecuali saya diberi kesempatan. Petik dua, Liu Lanzi berada di kapal yang sama dengan lan liking, dan karena dia adalah pemimpin sekte, akan lebih sulit untuk diam-diam berkultivasi dengannya. Berpikir sampai titik ini, Su Yang merasakan dorongan untuk mengungkapkan identitas aslinya kepada Liu Lanzi dan menjadi patriark baru dari sekte Blossom Sekte. Namun, jika hal seperti itu terjadi, maka dia tidak akan lagi dapat berpartisipasi dalam turnamen regional dan bertemu dengan Xie Xingfang seperti itu. Belum lagi bahwa dia tidak akan tinggal di tempat ini selamanya, jadi mengambil posisi sekte pemimpin hanya akan membahayakan sekte dalam jangka panjang begitu dia pergi. Sepertinya pilihan terbaik adalah pergi untuk para murid pengadilan negeri sekarang. Setelah merenung lagi, Su Yang turun dari tempat tidur untuk mengatur ruangan dan membersihkan tubuhnya sebelum tidur, karena sudah larut malam. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pagi berikutnya, Lan Li Qing berdiri di dalam balai pengobatan dengan wajah tercengang. Di mana semua orang hari ini, murid-muridnya biasanya sudah bekerja saat ini, tetapi hanya satu individu yang muncul hari ini. Murid Xiao, apa yang terjadi pada semua orang? Apakah kamu tahu mereka tidak ada? Lan Li Qing bertanya satu-satunya murid di sana. Murid Xiao, yang menolak mengikuti teman-temannya untuk bertemu dengan Su Yang kemarin, menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak mendengar apapun dari mereka. Lan Li Qing kemudian ingat bahwa mereka pergi untuk menemui Su Yang setelah bekerja kemarin dan menghela nafas. Aku bisa pergi ke tempat tinggal mereka dan mencari tahu untukmu, Tuan, kata murid Xiao setelah melihat dia mendesah. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu repot dengan mereka, kata Lan Li Qing padanya, karena dia bisa menebak alasan mereka absen hari ini. Jika mereka tidak muncul besok, aku akan menemukannya sendiri. Abegitukah, murid Xiao mengangguk, merasa bahwa Lan Li Qing bertindak sedikit keluar dari karakter, karena dia biasanya sangat ketat tentang hal-hal seperti itu. Temukan novel resmi di, Pembaruan yang lebih cepat, Pengalaman yang lebih baik. Su Yang bangun pagi-pagi dan meninggalkan rumah segera setelah dia mencuci wajahnya. Setelah pergi, ia langsung pergi ke pengadilan negeri untuk mencari Li Xiao Mo, satu-satunya murid pengadilan negeri yang ia kenal. Ketika memasuki pengadilan dalam, Su Yang mengambil slip giyok identitasnya dan mencari lokasi tempat tinggal Li Xiao Mo bersamanya, karena mengandung informasi lokasi untuk semua tempat tinggal para murid pengadilan luar dan dalam. Namun, fungsi seperti itu hanya dapat diakses oleh para murid pengadilan negeri dan diatasnya. Tujuan dari fungsi semacam itu adalah untuk memungkinkan murid-muridnya mencari murid lain untuk kultifasi ganda, bahkan jika mereka belum pernah bertemu satu sama lain sebelumnya. Ini memberikan murid manapun yang ingin menemukan mitra baru kesempatan untuk melakukannya, belum lagi kenyamanannya. Misalnya, Jika Su Yang kehilangan pasangannya karena alasan apapun dan ingin mencari yang baru tetapi mengalami kesulitan melakukannya, ia dapat menggunakan slip batu giyok untuk mencari orang dan mencoba meyakinkan mereka untuk menjadi pasangannya. Bahkan, banyak murid pengadilan negeri menggunakan fungsi ini untuk mencari pasangan baru ketika mereka bosan dengan pasangan mereka saat ini. Jika mereka gagal meyakinkan target pertama mereka, maka mereka hanya akan pergi ke yang berikutnya. Dan meskipun beberapa orang tidak menyukai sistem ini karena kadang-kadang bisa mengganggu dengan orang-orang yang terus-menerus mencari mereka, terutama murid populer yang sudah memiliki pasangan, mereka selalu dapat meminta informasi mereka untuk disembunyikan dari orang lain. Setelah berjalan mengelilingi pengadilan dalam selama beberapa menit, Su Yang telah tiba di tempat tinggal Li Xiaomu. Temukan novel resmi di Pembaruan Yang Lebih Cepat, Pengalaman Yang Lebih Baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Namun begitu tiba, Su Yang menyadari bahwa dia bukan satu-satunya yang datang mencari Li Xiaomu. Bahkan, sudah ada beberapa murid pria yang telah datang lebih awal darinya untuk mencoba peruntungan mereka dengan Li Xiaomu. Empat pemuda tampan berdiri di depan tempat tinggal Li Xiaomu dengan Li Xiaomu di pintu berbicara kepada mereka. Junior Magang Saudari Li, bisakah kamu setidaknya memberitahuku alasan mengapa kamu tidak mau berkultivasi bersamaku? Aku berjanji kepadamu bahwa aku akan membuatmu mengalami dunia kesenangan yang sama sekali baru. Salah satu pria muda yang tampan berbicara dengan ekspresi putus asa. Jika dia tidak meyakinkan Li Xiaomu, maka salah satu dari tiga pria lain di sana mungkin akan mengambil darinya. Namun, Li Xiaomu menatap pemuda itu dengan tatapan dingin dan meludah. Kamu ingin tahu kenapa? Sederhana saja, aku tidak mau berkultivasi dengan seorang pria yang tidak akan bisa menepati janjinya. Setelah mengalami teknik salesuyang, standar Li Xiaomu untuk kesenangan telah meningkat beberapa tingkat, sehingga menemukan pasangan yang bisa memuaskannya tiba-tiba menjadi sangat sulit bahkan dengan semua pria ini mengejarnya. Apa yang kamu maksud dengan itu? Bagaimana aku bisa memenuhi janjiku ketika kamu bahkan tidak akan memberiku kesempatan? Pria muda itu berkata dengan ekspresi menangis. Menyerahlah, anak muda, tidak bisakah kamu melihat bahwa kamu mengganggu murid magang Junior Li? Ada garis di sini, kamu tahu. Salah satu pria muda yang menunggu di luar untuknya selesai tiba-tiba berkata dengan keras, menyebabkan wajah pemuda yang ditolak itu memerah karena marah. Benar, Saudari Junior Saudara Li telah menolak untuk berkultivasi bersamamu dua kali. Kamu tidak layak dengannya, tersesat. Meskipun pemuda yang ditolak itu ingin memukuli pemuda-pemuda ini dan melepaskan amarahnya, dia tidak ingin kehilangan muka lagi di hadapan Li Xiaomo dan berkata kepadanya, murid magang saudara perempuan Li, saya akan kembali besok untuk bertanya lagi. Kamu tidak harus kembali besok karena jawabanku akan tetap sama, aku tidak akan berkultivasi bersamamu, kata Li Xiaomo, menghancurkan hati pemuda miskin itu lebih jauh. Namun, dia belum selesai berbicara dan melanjutkan, sebenarnya, kalian semua dapat pergi dan tidak pernah kembali karena saya tidak akan berkultivasi dengan kalian. Apa tapi, tiga pemuda lainnya terkejut dengan kata-katanya. B. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu, sayangku? Apakah kamu tidak ingat aku? Kami telah berkultivasi beberapa kali sebelumnya. Jangan panggil aku seperti itu. Aku tidak ingat berkultivasi dengan seseorang yang seburuk kamu. Li Xiaomo meludah ke lantai. Uuuu jelek. Penampilan pemuda itu sama sekali tidak jelek dan hampir meledak, karena ini adalah pertama kalinya seseorang memanggilnya jelek. Namun, apa yang pemuda itu tidak tahu adalah bahwa standar, tampan, Li Xiaomo juga telah berubah karena penampilan suyang yang jauh lebih unggul. Abagaimana denganku, adik magang junior? Kamu berjanji padaku bahwa kita bisa berkultivasi bersama saat terakhir kali kita berbicara. Yang lain berbicara dengan suara bergetar. Hem, apakah aku mengatakan sesuatu seperti itu? Aku tidak mengingatnya sehingga kamu bisa melupakannya, kata Li Xiaomo dengan suara acuh-ta'acuh. T. Tidak mungkin, kamu terlalu kejam. Adik magang junior. Junior magang saudara perempuan, murid terakhir di sana tidak lagi merasa ingin meyakinkan Li Xiaomo setelah melihat dia dengan kejam menolak tiga lainnya, terutama ketika mereka lebih unggul darinya di sebagian besar kategori. Belum lagi dia ingin mencegah Li Xiaomo mengejeknya dengan cara apapun. Aku tidak akan mengulangi sendiri. Kalian semua bisa keluar dari wajahku karena aku tidak akan berkultivasi denganmu. Li Xiaomo berkata kepada mereka. Kempat pemuda itu menghela nafas, bertanya-tanya di kepala mereka apa yang terjadi padanya karena dia tidak seperti ini sebelumnya. Beberapa detik kemudian, tepat ketika Li Xiaomo bersiap untuk menutup pintu pada mereka, suara lain terdengar di daerah itu. Bagaimana dengan saya? Apakah Anda ingin berkultivasi dengan saya? Suara tenang berbicara padanya dari kejauhan. Sebelum dia bahkan dapat melihat dengan baik wajah suara yang tenang ini, Li Xiaomo berteriak, Tidak. Aku tidak ingin berkultivasi dengan babi seperti kamu. Begitukah? Sayang sekali. Aku bahkan menantikannya, Su Yang menghela nafas dengan ekspresi yang dipenuhi dengan kekecewaan. SSS Su Yi Yang Ketika Li Xiaomo akhirnya melihat wajah suara itu, dia langsung menyesal berbicara dengan tergesa-gesa dan tersedak karena kaget. Ketika Su Yang segera ditolak oleh Li Xiaomo, empat murid laki-laki lainnya di sana menertawakannya di dalam hati, karena melihat orang lain berbagi nasib buruk yang sama ketika mereka membantu meringankan rasa sakit di hati mereka. Seekor babi? Iya, saya tidak berpikir saya pernah disebut babi sebelumnya. Su Yang mendekati mereka dengan senyum tenang di wajahnya. T. Tunggu. A. Aku tidak tahu itu kamu. Kulit Li Xiaomo langsung memucat saat menyadari bahwa orang yang baru saja dikutuknya ternyata adalah satu-satunya Su Yang. Tidak apa-apa, aku mengerti. Kamu tidak ingin aku di sini. Su Yang berpura-pura patah hati oleh tanggapan Li Xiaomo sebelumnya. Aku akan pergi sekarang juga. Namun, terlepas dari kata-katanya, dia terus mendekatinya. I. Itu tidak benar. Aku sudah menunggu untuk melihatmu begitu lama. Li Xiaomo hampir menangis saat ini. Memikirkan reuni yang telah lama ditunggu-tunggu dengan Su yang akan berubah menjadi bencana. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik. Silakan klik www.com untuk berkunjung. Keempat murid laki-laki di sana menatap mereka berdua dengan emosi bingung di wajah mereka. Tak satu pun dari mereka yang bisa memahami situasinya. Mengapa Li Xiaomo bertingkah seperti ini setelah memanggil Su Yang babi? Dan yang terpenting, siapakah Su Yang dan apa hubungannya dengan Li Xiaomo? Dan jika Su Yang adalah seseorang yang penting bagi Li Xiaomo, mengapa tidak ada yang tahu tentang dia? Apakah kamu begitu yakin tentang itu? Su Yang mengabaikan empat murid yang berdiri di sana dan menatapnya seperti orang idiot dan berjalan melewati mereka, bahkan tidak melirik mereka saat dia lewat. Jika apa yang kamu katakan itu benar, mengapa kamu tidak membuktikannya padaku di dalam? Su Yang berdiri di depan Li Xiaomo dan berbicara. Teh tolong, masuklah ke dalam. Li Xiaomo melangkah masuk ke rumah untuk mengizinkan Su Yang masuk. Begitu Su Yang memasuki rumahnya, Li Xiaomo menoleh untuk melihat keempat murid dengan mata menyipit dan berkata dengan suara dingin, Aku memotong kemaluanmu jika kau mengganggu kami, tersesat. Dan dia membanting pintu hingga tertutup, meninggalkan keempat murid berdiri di luar dengan ekspresi melongo. Nevermin bahasa kotor Li Xiaomo, cara dia memandang mereka seolah-olah dia melihat sampah menyebabkan hati mereka tenggelam seperti bola logam yang dilemparkan dari daerah yang tinggi, Menghancurkan semua harapan mereka. Berkultivasi dengan dia dengan tatapan tunggal. Setelah menutup pintu, Li Xiaomo menunjukkan tempat duduk kepada Su Yang dan bahkan menyajikan teh untuknya. Apa yang membawamu ke sini hari ini, saudara magang junior? Junior magang saudara? Iya, Su Yang tersenyum. Ekspresi Li Xiaomo membeku, dan dia dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri. Saya minta maaf, Tuan. Su Yang mengangkat alis. Siapa yang kamu panggil, Tuan? Saya tidak ingat menjadikan Anda murid atau pelayan saya. Eh, tapi barusan kamu, Li Xiaomo menatapnya dengan mata terbelalak. Jika dia tidak kesal padanya memanggilnya junior apprentice brother, maka mengapa dia hanya bertindak seolah-olah dia tersinggung olehnya. Lupakan hal-hal kecil dan mari kita bicarakan mengapa aku ada di sini hari ini. Su Yang mengambil botol kaca dari jubahnya dan meletakkannya di atas meja di depannya. Apa itu? Li Xiaomo bertanya kepadanya setelah melihat botol kaca yang sepertinya berisi semacam zat cair transparan. Ini adalah zat yang dibuat khusus yang disebut minyak euforia. Jika Anda menggosoknya di tubuh Anda, itu akan memperkuat yinki Anda dan meningkatkan kesenangan Anda. Minyak euforia. Li Xiaomo kaget. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya dan yakin bahwa sekte Blossom yang dalam tidak memiliki harta yang ajaib. Di mana kamu mendapatkan hal seperti itu? Sekte Blossom yang dalam akan menjadi gila jika mereka mengetahuinya. Dari mana asalnya tidak masalah, kata Su Yang. Lalu apa yang kamu inginkan dariku? Melihat kamu telah menunjukkannya kepadaku, aku menduga kamu ingin aku melakukan sesuatu dengannya. Dia bertanya padanya, itu benar? Dia mengangguk dan melanjutkan, aku ingin kamu mengambil botol minyak euforia ini dan membagikannya dengan sebanyak mungkin temanmu. Kak kamu ingin aku berbagi minyak euforia ini dengan orang lain? Apakah kamu tidak takut bahwa sekte akan datang setelah kamu sesudahnya? Dia bertanya dengan nada prihatin. Tidak perlu khawatir tentang sekte karena aku berniat mengunjungi pemimpin sekte setelah ini, kata Su Yang sambil tersenyum. Abegitukah? Lalu apa yang harus aku lakukan setelah membagikannya? Kamu akan tahu setelah kamu membagikannya, jawabnya. Aku mengerti, dia mengangguk meskipun tidak benar-benar mengerti. Setelah hening sejenak, Li Xiaomo menatap Su Yang dengan wajah tertutup dan bertanya kepadanya, Um, adakah yang lain yang Anda butuhkan dari saya? Meskipun disembunyikan di bawah meja, Li Xiaomo gelisah dengan jari-jarinya, karena dia berharap Su Yang punya niat lain untuk mencarinya hari ini. Hem, apa yang membuatmu berpikir begitu? Su Yang bertanya dengan senyum misterius. Wajah Li Xiaomo sedikit memerah, dan dia berbicara tentang apa yang kamu katakan sebelumnya. Biasanya dia tidak akan bertele-tele ketika berbicara dalam pikirannya seperti ketika dia mengusir keempat murid di luar, tetapi Li Xiaomo merasa sangat sulit untuk mengucapkan satu kata pun tanpa terdengar malu-malu ketika berbicara dengan Su Yang. Melihat reaksi Li Xiaomo, Su Yang tertawa dan berkata, Jangan khawatir, aku tidak bermaksud membuatmu bekerja untukku tanpa bayaran. Ibu kan itu maksudku. Dia buru-buru berkata, Aku dengan senang hati akan melakukan pekerjaan ini secara gratis. Apakah kamu yakin? Su Yang tersenyum, dan aku berpikir untuk memberimu pijatan khusus sebagai pembayaran. Ekspresi Li Xiaomo membeku setelah mendengar kata-katanya. Sekali lagi dia berbicara terlalu dini. A. Pijat khusus, Katamu. Li Xiaomo menatap Su Yang dengan wajah tercengang, dan dia menangis dalam hati. Mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Su Yang mengangguk, pijatan menggunakan minyak euforia ini. Bagaimanapun, Anda setidaknya harus mengetahui hal yang ingin. Anda bagikan. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, Pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Tapi jika kamu tidak mau melakukannya, maka aku akan pergi sekarang. Su Yang berdiri dan bersiap untuk pergi. Tetapi tepat ketika dia membalikkan tubuhnya, Li Xiaomo melompat dari tempat duduknya dan memeluk punggungnya dengan erat. T. Tunggu. Aku menginginkannya. Tolong berikan itu padaku. Dia memohon padaku sambil memeluk tubuhnya untuk mencegahnya pergi. Baiklah, Su Yang mengangguk. Beberapa saat kemudian, Li Xiaomo membimbing Su Yang ke kamarnya, yang setidaknya tiga kali lebih besar dari kamar kecil Su Yang di pengadilan luar. Berbaringlah di tempat tidur, kata Su Yang kepadanya, dan lepaskan pakaianmu. Li Xiaomo mengangguk dan mulai membuka baju. Beberapa detik kemudian, Li Xiaomo berbaring di tempat tidur dengan punggung mulusnya menghadap langit-langit. Ini mengingatkanku, Su Yang tiba-tiba berbicara, kamu benar-benar keluar semua ketika kamu sendirian di kamarku, ya. Hah, apa maksudmu dengan itu? Li Xiaomo tiba-tiba teringat akan pertemuan pertama mereka dan bagaimana Su Yang meninggalkannya sendirian untuk mengatasi frustrasi yang ditimbulkannya di tubuhnya. Dan kilas balik dirinya memuaskan dirinya di kamar Su Yang muncul di benaknya, menyebabkan wajahnya memerah karena malu. I itu karena kamu meninggalkanku sendirian setelah semua yang kamu lakukan pada tubuhku. Aku akan menjadi gila jika aku tidak melepaskan rasa frustrasi di tubuhku saat itu. Li Xiaomo berteriak dengan keras. Dan jika kamu mendekati saya dengan cara yang tepat saat itu, saya tidak perlu menggodamu seperti itu, jawab Su Yang sambil tersenyum. Li Xiaomo segera terdiam. Dia masih menyesali keputusannya untuk menjadikan Su Yang budak pada hari itu hingga detik ini. Tetapi bahkan jika dia tidak pernah meremehkan kemampuannya sebagai murid pengadilan luar belaka, sikapnya masih ingin mempertahankan Su Yang untuk dirinya sendiri. Aku, aku tahu meminta maaf tidak akan memaafkan perilakuku pada hari itu, tapi aku akan mencoba yang terbaik untuk menebusnya di masa depan. Li Xiaomo menatap matanya dan berbicara dengan suara yang tulus. Su Yang tidak mengatakan apa-apa dan mulai menuangkan minyak euforia di punggungnya. Oh, Li Xiaomo bisa merasakan perasaan hangat perlahan menyelimuti seluruh tubuhnya, hampir seperti dia dibungkus selimut hangat. Su Yang kemudian mulai menyebarkan minyak di punggungnya, memijat semua titik lemahnya di sepanjang jalan. Ah, ini, aku sudah menunggu ini sejak hari itu, Li Xiaomo berpikir dalam ingatannya akan pengalaman pertamanya dengan teknik Su Yang memenuhi benaknya. Sejak Su Yang menggunakan tekniknya pada tubuhnya, Li Xiaomo telah mencoba segalanya untuk menciptakan kembali kenikmatan yang membuat Su Yang merasa tubuhnya, tetapi sayangnya, tidak peduli apa yang dia coba, mereka semua berakhir dengan sia-sia, bahkan meninggalkan keinginan tubuhnya untuk lebih lanjut. Keinginannya untuk kepuasan menjadi sangat buruk pada satu titik sehingga Li Xiaomo pergi ke murid-murid Kor untuk mencari resolusi. Tetapi ketika bahkan Kor memuridkan, para ahli yang paling berpengalaman dalam seni kesenangan dalam sekte Blosom mendalam tidak dapat sepenuhnya memuaskan rasa lapar untuk kesenangan, Li Xiaomo akhirnya menyadari kemampuan sejati Su Yang dan betapa benar-benar mengerikan tekniknya. Dia telah menyadari pada waktu itu bahwa Su Yang memiliki kemampuan untuk memperbudak tubuh dan pikiran wanita manapun dengan membuat mereka mengalami jenis kesenangan yang hanya mereka dambakan setelah mengalaminya sekali, dan sekali mereka mengalaminya, mereka tidak akan pernah menjadi bisa memuaskan diri lagi kecuali dengan Su Yang. Jenis kemampuan mengerikan ini berarti bahwa Su Yang memiliki kemampuan untuk memperbudak wanita manapun yang dia inginkan hanya dengan teknik surgawinya, dan hati Li Xiaomo akan tenggelam setiap kali dia memikirkan kembali bagaimana dia pernah mencoba menjadikan orang yang begitu menakutkan sebagai budaknya. Tapi untungnya baginya, Su Yang bukan tipe orang yang menyalahgunakan kekuatan seperti itu kecuali benar-benar diperlukan. Dan sementara dia membuat semua rekannya mendambakannya, dia tidak membuatnya sehingga mereka tidak bisa hidup tanpa tekniknya. Jika Su Yang adalah orang seperti itu maka dia pasti akan dibenci oleh dunia dan akan mati oleh tangan para ahli wanita yang tak terhitung jumlahnya yang lebih kuat darinya di empat surga surgawi sebelum dia bahkan bisa dipenjara oleh kaisar surgawi. Begitu Su Yang menutupi punggung Li Xiaomo dengan minyak euforia, ia membalik tubuhnya dan mulai memijat bagian depannya. Ah, em, eng, tubuh Li Xiaomo bergerak-gerak tidak menentu saat Su Yang menggoda adik perempuannya dengan jari-jarinya yang ramping. Bibir bawahnya bengkak karena dan mutiara ping kecilnya terus-menerus bergetar karena sensasi yang intens. Li Xiaomo telah menyemprot berkali-kali dalam beberapa menit ini hingga pikirannya hampir ambruk. Dan dibandingkan dengan sesi terakhirnya bersamanya, itu adalah perbedaan antara surga dan bumi, tidak ada bandingannya. Su Yang berhenti memijatnya setelah beberapa menit. Ha, 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 Li Xiaomo mengambil napas berat dan dalam ketika dia berbaring di tempat tidur dengan tubuhnya yang dibasahi keringat dan minyak euforia, tubuh bagian bawahnya masih tersentak dari kenikmatan yang tersisa. Ha, apa kita sudah selesai? Li Xiaomo bertanya-tanya di kepalanya, merasa baru beberapa detik berlalu. Li Xiaomo perlahan-lahan menoleh untuk melihat apa yang dilakukan Su Yang, dan matanya membelalak kaget ketika tatapannya mendarat pada batang panjang dan tebal yang mencuat dari jubah Su Yang. Kamu tidak berpikir begitu, kan? Su Yang bertanya padanya dengan senyum di wajahnya. I itu, Li Xiaomo menatapnya dengan wajah bingung, dia terdiam dan gembira pada saat yang sama. I ini dia, ini sangat indah. Li Xiaomo hampir mulai mengeluarkan air liur setelah Su Yang mengekspos adiknya kepadanya. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Apakah kamu menginginkannya? Su Yang bertanya padanya sambil menyeringai. Aku, aku menginginkannya. Li Xiaomo mengangguk dengan ekspresi bingung. Mendengar kata-katanya, Su Yang menarik tubuhnya ke arahnya dan mulai menyodok gua basah yang basah kuyuk dengan tongkatnya tanpa sepenuhnya dimasukkan ke dalam dirinya. Tolong, berhenti menggodaku dan memasukkannya ke dalam diriku. Li Xiaomo bergumam dengan suara memohon. Hem, apa yang harus aku lakukan? Su Yang membuat ekspresi merenung dan bertindak seolah-olah dia benar-benar memikirkannya. Li Xiaomo merasa ingin menangis. Namun, dia lebih suka digoda olehnya daripada memiliki apa yang terjadi terakhir kali untuk mengulangi sendiri. Setelah menggodanya beberapa saat lagi, Su Yang tiba-tiba menusuk bunga yang bergetar di hadapannya dalam satu gerakan sengit tanpa peringatan. Li Xiaomo merasakan jantungnya berdetak kencang ketika gelombang kenikmatan yang tiba-tiba memenuhi seluruh tubuhnya. Dia sangat tidak siap dengan penindikan tubuhnya sehingga suaranya macet ketika dia mengerang. Es-es tiba-tiba, air mata memenuhi mata Li Xiaomo namun tubuhnya menjerit kegirangan ketika adik perempuannya menyemprotkan jus cinta dalam jumlah besar. Setelah menusuk tubuhnya, Su Yang mulai menggerakkan pinggulnya, mendorong masuk dan keluar dari gua ke Tatli. Xiaomo merasakan kekuatan hisap yang kuat dengan setiap dorongan. Ah, ah, ah gelombang! Dengan setiap tus dibuat oleh Su Yang, tubuh Li Xiaomo gemetar dalam sukacita dan lebih banyak yinkinya akan mengalir keluar dari gua basahnya, merendam tempat tidur dalam yinkinya. Pada saat ini, Li Xiaomo merasa seolah-olah tubuhnya telah memasuki surga, dan pikirannya melayang ke kondisi mendalam yang tidak seperti apapun yang pernah dia alami sebelumnya. Apakah, apakah ini keadaan legendaris pencerahan ual? Li Xiaomo bertanya-tanya ketika tubuhnya menjadi seringan bulu, merasa seolah-olah tubuhnya perlahan naik ke langit. Waktu berlalu lebih cepat bagi Li Xiaomo ketika dia dalam keadaan ini, dan pada saat satu jam telah berlalu, hanya terasa seperti beberapa menit baginya. Su Yang merilis cairan putihnya ke Li Xiaomo pada akhir sesi, mengisi tubuhnya dengan yang ki yang kaya yang bisa menyaingi bahkan menguncak para ahli alam surgawi. Setelah kultivasi mereka selesai dengan Li Xiaomo yang hampir tidak sadar pada akhirnya, Su Yang berkata kepadanya sebelum meninggalkannya sendirian untuk beristirahat, begitu Anda menyelesaikan tugas yang saya berikan kepada Anda, pintu saya akan terbuka untuk Anda jika Anda pernah merasa ingin berkultivasi. Petik 2 Ketika dia mendengar kata-katanya, Li Xiaomo diam-diam bersumpah untuk menyelesaikan tugas secepat mungkin. Aku akan meninggalkan 5 botol minyak prohik di belakang, itu sudah cukup untuk bahkan 100 orang jika kamu membaginya dengan benar, karena kamu tidak harus menutupi seluruh tubuh mereka dengan minyak seperti yang kulakukan denganmu. Hanya menggosok sedikit pada area mereka yang paling sensitif sehingga mereka dapat mengalaminya akan lebih dari cukup. Petik 2 Setelah meninggalkan semua instruksinya, Su Yang meninggalkan tempat tinggal Li Xiaomo dan kembali ke kamarnya, di mana dia membudidayakan yinki milik Li Xiaomo dan membersihkan tubuhnya. Setelah melakukan semua itu, Su Yang mengatur semua sumber dayanya lagi. Aku hanya punya 10 botol minyak euforia lagi, tapi aku punya bahan yang cukup untuk membuat 20 botol lagi. Setiap botol minyak euforia menampung sekitar 1 liter minyak, dan jika digunakan dengan tepat, itu masih akan bertahan hanya beberapa minggu. Oleh karena itu Su Yang memutuskan untuk hanya menggunakan minyak euforia ketika dia berkultivasi dengan orang-orang yang setidaknya dalam tahap tengah dari alam roh yang sangat besar. Dengan kata lain, hanya mereka yang berada di atas tingkat keempat alam roh yang mendalam akan dapat mengalami pijatan minyak, setidaknya sampai ia menemukan lebih banyak sumber daya untuk membuat lebih banyak minyak euforia. The Deep Blossom Sekte harus memiliki sebagian besar bahan yang diperlukan untuk membuat lebih banyak karena bahan itu tidak langka dalam dirinya sendiri. Namun, untuk mendapatkannya, aku mungkin harus menggunakan lebih banyak poin premium. Namun, dia hampir tidak memiliki yang tersisa karena dia sudah menghabiskan sebagian besar poin premiumnya pada Buma Pureyang. Su Yang merenungkan cara untuk mendapatkan poin premium, tetapi karena dia tidak lagi putus asa seperti sebelumnya untuk meningkatkan kekuatannya, dia tidak memiliki niat untuk menagi orang untuk pijat di masa depan. Su Yang memandangi minyak euforia dan sebuah gagasan muncul di kepalanya. Jika aku menjual salah satunya ke Profit Blossom Sekte dengan poin premium yang cukup untuk menghasilkan lebih dari satu minyak euforia, aku akan bisa membuatnya tanpa kehabisan sumber daya. Su Yang telah memutuskan untuk hanya menjual minyak aproik untuk poin premium karena efisiensi dan kemudahannya. Dengan demikian, Su Yang meninggalkan rumah lagi dan mulai membuat jalan menuju perbendaharaan Mutiara Putih, tempat. Semua murid pergi untuk menukar poin premium mereka dengan sumber daya dan sebaliknya. Setelah tiba di kantor perbendaharaan Mutiara Putih, Su Yang memperhatikan sosok yang sudah dikenalnya dengan santai duduk di belakang meja. Itu adalah Penatua Zhao, orang yang menjual Su Yang bunga yang murni, dan seperti biasa, dia sepertinya tertidur. Begitu Su Yang melangkah ke perbendaharaan Mutiara Putih, Penatua Zhao membuka mulutnya untuk berbicara tanpa membuka matanya. Apa yang Anda inginkan dari perbendaharaan Mutiara Putih? Saya ingin tahu apakah Anda memiliki salah satu bahan dalam daftar ini. Su Yang meletakkan selembar kertas di atas meja di depan Penatua Zhao dan berkata, Hem, suara ini. Penatua Zhao membuka matanya ketika dia mendengar suara yang akrab Su Yang, segera mengenalinya. Ketika dia melihat wajah tampan dan jubah hijau Su Yang, Penatua Zhao menghela nafas. Jadi itu benar-benar kamu, mengapa kamu datang ke sini kali ini? Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan tadi? Su Yang dengan tenang merespons. Huff, masih kasar seperti biasanya. Penatua Zhao dengan dingin mendengus. Akar rohin, ginseng kristal, air mata kadal biru, Penatua Zhao membaca isi daftar Su Yang. Ada sekitar 30 bahan yang dibutuhkan untuk membuat minyak euforia, dan meskipun tidak ada barang yang diperlukan dapat dianggap langka, mereka semua bahan yang biasa digunakan oleh alkemis untuk menyusun pil. Setelah membaca daftar bahan, Penatua Zhao berbalik untuk melihat Su Yang dengan alis terangkat, tatapannya penuh dengan kebingungan. Bahan-bahan ini, apakah kamu meramu pil atau semacamnya? Sejak kapan kamu menjadi seorang alkemis? Dia bertanya dengan ekspresi sangat tertarik. Ketika datang ke Su Yang, Penatua Zhao menemukannya tidak dapat diprediksi dan misterius, yang hanya membuat Penatua Zhao ingin belajar lebih banyak tentang Su Yang. Hanya beberapa percobaan, tidak ada yang perlu disebutkan. Lagi pula, berapa banyak poin premium yang dibutuhkan untuk membeli semuanya? Su Yang dengan santai menghindari pertanyaan itu dan menanyakannya. Hem, Penatua Zhao menatapnya dengan curiga sebelum kembali ke daftar dengan wajah berpikir. Setelah Henning sejenak dan menghitung, Penatua Zhao berbicara, itu akan dikenakan biaya 2.000 poin premium. 2.000? Ya, sementara itu memucat dibandingkan dengan bunga purayang yang harganya 10.000 poin premium. Itu masih cukup mahal. Temukan novel resmi di pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Aku mengerti, Su Yang mengangguk, dan dia melanjutkan, lalu berapa banyak poin premium yang akan didapat jika aku menjualnya ke Treasury White Pearl. Su Yang mengambil sebotol minyak euforia dan menaruhnya di atas meja di depan Penatua Zhao, yang mengambilnya dan melihatnya dengan tatapan bingung. Apa ini seharusnya? Ini transparan seperti air tetapi juga tampaknya agak tebal di tekstur. Penatua Zhao berbicara sambil menggoyangkan botol di sekitar untuk memeriksa cairan di dalamnya. Belum lagi baunya, aromanya cukup kuat dan memikat. Su Yang tersenyum ketika Penatua Zhao mulai bertindak semua profesional tiba-tiba. Ini disebut minyak euforia, dan itu bisa memperkuat yinki wanita jika digosokkan ke tubuh mereka, ia menjelaskan karakteristik utamanya. Katakan apa? Mata Penatua Zhao membelalak karena terkejut, dan dia segera berhenti mengutak atik botol kaca. Setelah beberapa saat hening karena kaget, Penatua Zhao mengerutkan kening dan berbicara dengan ekspresi serius, jika minyak euforia ini sama berharganya seperti yang Anda katakan, maka Anda tidak akan keberatan saya mengujinya terlebih dahulu, kan? Jika saya mencari tahu bahwa Anda hanya kentut, maka saya pribadi akan menghukum Anda. Sendiri, apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan? Petik 2, Penatua Zhao ingin memberi Su yang satu kesempatan terakhir untuk berterus terang sebelum dia menguji minyak euforia. Silakan, Su yang menjawab dengan senyum percaya diri di wajahnya yang tenang. Penatua Zhao diam-diam menatap Su yang dengan mata menyipit selama beberapa detik sebelum berteriak, murid Sun. Kemari sebentar, beberapa saat setelah Penatua Zhao memanggil murid ini, sesosok ramping muncul dari pintu beberapa kaki jauhnya. Ada apa? Penatua Zhao tanya murid itu ketika dia muncul. Ketika Su yang melihat wajah murid yang dikenalnya, alisnya sedikit terangkat. Hem, ini kamu. Murid itu juga sepertinya mengenali Su yang Sudah lama, cucu Penatua Sun, kata Su yang sambil tersenyum. Aku punya nama, kau tahu. Sun Jingjing, jawabnya dengan cemberut. Memang? Murid yang dipanggil oleh Penatua Zhao ini adalah Sun Jingjing, cucu perempuan Penatua Sun, yang bertanggung jawab atas perjalanannya ke perbendaharaan abadi yang menghasilkan pertemuannya dengan Xiao Rong bersama dengan acara-acara lainnya. Sun Jingjing, iya, Su yang tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar namanya, karena mengingatkannya pada Wu Jingjing, murid utama Akademi Pedang Suci dari Benua Tengah Suci. Apakah ada yang lucu tentang namaku? Dia bertanya padanya, yang menertawakan perkenalannya. Itu hanya mengingatkanku pada orang lain yang aku kenal, itu saja. Kalian berdua saling kenal, Penatua Zhao mengangkat alisnya ke Sun Jingjing. Hubungan seperti apa yang dimiliki Sun Jingjing dengan seseorang seperti Su yang? Apakah kakeknya, Penatua Sun, tahu tentang ini? Aku tidak bisa mengatakan bahwa kita saling mengenal, karena kita hanya pernah melintasi jalan satu kali, dan itu hanya untuk beberapa menit, Sun Jingjing menjawab. Begitukah? Penatua Zhao merasa lega karena suatu alasan, karena dia yakin bahwa Penatua Sun pasti akan menyebabkan keributan jika mereka lebih dari itu. Ngomong-ngomong, mengapa kamu memanggilku Penatua Zhao? Aku baru saja selesai mengatur kamar, dia bertanya padanya. Oh, benar. Penatua Zhao akhirnya mengingat situasinya, dan dia menunjukkan padanya botol kaca di tangannya. Aku ingin kamu melihat ini. Sun Jingjing mengangkat alis ketika hidungnya secara tidak sengaja mencium aroma manis yang berasal dari gelas. Apa ini? Baunya sangat enak. Cairan ini disebut minyak euforia, dan tampaknya itu dapat meningkatkan yinki wanita manapun, setidaknya menurut pria muda ini di sini. Penatua Zhao berbicara dengan suara semi-sarkastik. Dia jelas masih samar kata-kata Su Yang. Begitukah? Sun Jingjing memeriksa cairan itu dengan tatapannya yang berkedip. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia tidak langsung menolak kata-kata Su Yang tidak peduli seberapa absurdnya itu. Lagi pula, apa yang dia lakukan di kantor disiplin telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Dan pengetahuannya tentang bahasa suci yang ditulis dalam dulungan yang dia bawa kembali dari Treasury Immortal berhasil tidak hanya mengejutkannya tetapi juga membuat kakeknya, Penatua Sun, yang dianggap sebagai salah satu orang paling berpengetahuan dalam mendalam Blossom Seck, membuktikan bahwa Su Yang adalah individu yang tidak bisa diremehkan dan diberhentikan begitu mudah. Setidaknya itulah yang dipikirkan Sun Jingjing tentang dirinya setelah kesan pertamanya pada dirinya. Dan kamu ingin aku menggunakan ini untuk diriku sendiri. Sun Jingjing sudah bisa menebak niat Penatua Zhao. Ya, jika kamu tidak keberatan, Penatua Zhao tidak ingin memaksanya sesuatu yang tidak dia inginkan, karena dia adalah cucu dari Penatua Sun yang sangat dihormati. Setelah hening sejenak, Sun Jingjing mengangguk, Baiklah, aku akan melakukannya. Setelah setuju untuk menguji minyak euforia pada dirinya sendiri, Sun Jingjing mengambil botol kaca dan kembali ke kamar lain. Tetapi sebelum dia pergi, dia bertanya kepada Su Yang, Berapa banyak yang perlu saya gunakan untuk menjadi efektif? Anda akan melihat efek langsung jika Anda menggosok bahkan beberapa tetes minyak pada bagian Anda yang paling sensitif. Tetapi tentu saja, semakin banyak Anda menggunakan, semakin efektif itu, jawabnya. Di dalam ruangan lain, Sun Jingjing mencelupkan satu inci jarinya ke dalam minyak. Dia kemudian melonggarkan jubahnya dan mulai menggosok adik perempuannya dengan minyak euforia. Meskipun dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan melakukan sesuatu seperti ini di Treasury White Pearl, Sun Jingjing tidak terlalu terganggu olehnya, karena bahkan hal yang paling tidak terduga pun bisa terjadi. Lagi pula, ketika dia mencoba untuk kembali ke Treasury Immortal beberapa hari setelah bertemu Su Yang, Treasury Immortal tidak hanya menutup tetapi juga menghilang seluruhnya, hampir seolah-olah itu tidak pernah ada di tempat pertama. Perjalanannya untuk kembali ke Immortal Treasury tidak hanya menyianyiakan waktunya tetapi juga mengajarinya bahwa tidak peduli seberapa kecil sesuatu akan terjadi, itu tidak mustahil. Setelah dengan lembut menggosok beberapa minyak euforia di bibir bawahnya, Sun Jingjing bisa merasakan tubuhnya segera menyala dengan keinginan untuk kawin. I ini luar biasa, dia berpikir sendiri ketika dia mulai bermain dengan lubang perawannya. Karena Sun Jingjing bergabung dengan Mendalam Blosom Sekte sebagai murid pengadilan negeri, sesuatu yang penatua Sun memiliki peran dalam, dia menjadi satu-satunya murid dalam Mendalam Blosom Sekte untuk menjadi murid pengadilan negeri dengan esensi yin murni masih utuh. Dan fakta bahwa Sun Jingjing masih perawan meskipun menjadi murid pengadilan negeri membuatnya sangat dicari oleh setiap murid laki-laki di pengadilan dalam, dan bahkan sebagian besar murid inti telah mencoba untuk mengadilinya. Namun, karena dia hanya bergabung dengan Sekte Bunga yang mendalam karena kakeknya, penatua Sun, Sun Jingjing menolak mereka semua dan tetap murni sampai hari ini. Meski begitu, itu tidak berarti Sun Jingjing ingin tetap murni selamanya, karena dia juga ingin memiliki pasangan suatu hari nanti. Namun, karena karakternya, keinginan seperti itu tertahan, terutama ketika itu adalah tantangan baginya untuk menemukan seseorang yang bahkan sedikit membuatnya terkesan. Temukan novel resmi di Pembaruan Yang Lebih Cepat, Pengalaman Yang Lebih Baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Sementara itu, ketika Sun Jingjing sedang menguji minyak euforia pada dirinya sendiri, Penatua Zhao mencoba untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang minyak euforia dari Su Yang, di mana Anda mendapatkan barang itu. Atau apakah Anda membelinya dari orang lain? Siapa yang tahu dari mana asalnya? Bahkan aku tidak tahu, Su Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, itu ada di samping bantalku ketika aku bangun suatu hari. Penatua Zhao mengerutkan kening dan menggeram, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya akan percaya omong kosong seperti itu? Su Yang hanya mengangkat bahu. Bahkan jika Penatua Zhao ingin mengalahkan jawaban darinya, Sekte benar-benar melarang Penatua Sekte mengambil keuntungan dari para muridnya. Jika seorang Penatua Sekte ditemukan telah menyalahgunakan status mereka dan menekan atau memaksa murid untuk mengungkap rahasia mereka atau memberikan barang-barang mereka, maka Penatua Sekte itu akan segera menerima hukuman dari pemimpin Sekte itu sendiri. Jika Anda tidak ingin memberi tahu saya, katakan saja, Penatua Zhao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tempat itu menjadi sunyi sesudahnya, dan terus seperti itu selama beberapa menit. Berapa lama untuk menguji minyak, Penatua Zhao mulai merasa tidak sabar setelah Sun Jingjing memasuki ruangan lain selama setengah jam tanpa keluar. Kau seharusnya tidak terburu-buru menyuruh seorang wanita dalam hal-hal seperti ini, kata Su Yang dengan senyum tenang. Huff, apa yang kamu tahu? Kamu seratus tahun terlalu dini untuk menguliahi aku dalam topik seperti itu. Penatua Zhao mencibir. Dia sudah terpisah dari Sekte Blossom yang dalam ini selama lebih dari seratus tahun dan telah berkultivasi dengan banyak murid ketika dia berada di usia prima. Dan dalam pikirannya, Su Yang terlalu hijau untuk berbicara tentang wanita ketika sebelum dia. Apa kamu yakin akan hal itu? Su Yang tidak bisa menahan tawa pada ketidaktahuannya. Penatua Zhao mengerutkan kening dan berkata, bahkan jika teknik Anda dapat menguaskan para murid pengadilan luar, para ahli kawakan sejati, para sesepuh sekte, tidak akan merasakan apapun jika Anda menggunakannya pada mereka. Penatua Zhao sepenuhnya menyadari bahwa Su Yang telah cukup populer untuk pijatannya selama periode tertentu, tetapi di matanya, itu hanya karena semua pelanggannya adalah murid pengadilan luar. Huff, apakah kamu mau bertaruh untuk itu? Su Yang bertanya dengan mata menyipit. Kamu ingin bertaruh denganku? Penatua Zhao tertawa terbahak-bahak meskipun mendapati Su Yang tidak sopan bahkan memikirkan hal seperti itu. Benar, Su Yang mengangguk. Karena kamu terdengar cukup percaya diri ketika mengatakan bahwa tekniku tidak akan bekerja pada Penatua Sekte, maka kamu harus memiliki kepercayaan diri dalam memenangkan taruhan ini. Menarik, Penatua Zhao menatapnya dengan wajah merenung. Karena dia tidak dapat menemukan sesuatu untuk dilakukan yang dapat menghiburnya, Penatua Zhao selalu menidurkan kebosanannya. Namun, sekarang sesuatu yang bisa membangkitkan minatnya telah muncul. Tidak ada alasan baginya untuk menolak taruhan kecil Su Yang. Apa kondisinya? Dia bertanya pada Su Yang. Sederhana, sungguh. Kamu akan menemukan tiga Penatua Sekte yang bersedia menyumbangkan waktu mereka untuk berpartisipasi dalam taruhan kita, dan aku akan menggunakan teknikku pada mereka. Jika aku tidak bisa memuaskan mereka bertiga, maka kamu menang. Huff, itu bahkan tidak akan menjadi tantangan bagiku. Penatua Zhao mendengus dengan kesombongan. Satu, jika kamu bisa memuaskan hanya salah satu dari mereka, aku akan menganggapnya sebagai keputusanku. Penatua Zhao memberi Su Yang tiga kesempatan untuk menguaskan setidaknya satu dari mereka dengan tekniknya, sesuatu yang bisa dilakukan Su Yang bahkan dengan mata tertutup dan tangan terikat bersama. Baiklah, Su Yang tidak punya alasan untuk menolak kemurahan hati Penatua Zhao yang mirip dengan menikam kakinya sendiri ketika dia sudah berada di papan memotong. Sekarang setelah kita memiliki syarat-syarat, kita akan bertaruh dengan apa? Penatua Zhao bertanya kepadanya, Jika aku tidak bisa memuaskan bahkan seorang sesepuh-sesepuh pun maka aku layak kehilangan semua yang aku miliki. Jika aku kalah, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan, kata Su Yang kepadanya dengan ekspresi tenang. Betapa beraninya kamu, Penatua Zhao menyipitkan matanya pada Su Yang yang tampaknya sangat percaya diri sehingga dia bahkan tidak bisa membayangkan kehilangan. Bagaimana dengan ini? Jika Anda kalah, Anda akan memberitahu saya di mana Anda telah mendapatkan minyak euforia. Penatua Zhao tidak ingin terlalu banyak menggertak Su karena dia adalah seseorang yang menghargai wajahnya sendiri. Tidak apa-apa denganku, Su Yang mengangguk. Jika saya kalah, mari kita lihat, saya akan memungkinkan Anda untuk mengambil satu hal dari Treasury White Pearl ini selama persediaannya ada, kata Penatua Zhao. Sementara perbendaharaan Mutiara Putih bahkan memiliki sumber daya dan harta yang paling berharga, Penatua Zhao juga yakin bahwa dia tidak akan kalah dari Su Yang dalam taruhan ini. Karenanya mengapa dia tidak ragu untuk bertaruh dengan taruhan tinggi seperti itu jika dibandingkan dengan harga rendah Su Yang yang tampaknya rendah, taruhannya rendah. Senyum misterius muncul di wajah Su Yang ketika dia mendengar kata-kata Penatua Zhao. Dia dapat memilih satu item dari Treasury White Pearl. Itu sudah lebih dari apa yang bisa dia minta. Faktanya, Su Yang hanya bermaksud untuk meminta beberapa poin premium. Namun sayang, Penatua Zhao tanpa sadar telah menggali lubang lain untuk dirinya sendiri untuk mengisi air matanya sesudahnya. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu untuk menemukan tiga tetua sekte setelah ini, Su Yang menganggup dengan penuh semangat. Sementara itu, mengapa kamu tidak menunjukkan kepadaku daftar semua yang kamu miliki di White Pearl Treasury? Aku ingin melihat apakah ada sesuatu yang pantas diambil setelah aku menang. Lanjutnya, wajah Penatua Zhao tenggelam dan dia berbicara dengan suara serius, jangan terlalu sombong. Kamu bisa melihatnya setelah kamu menang, jika kamu menang. Beberapa menit setelah Su Yang dan Penatua Zhao membuat taruhan, pintu akhirnya terbuka, dan Sun Jingjing berjalan keluar dari ruangan dengan wajahnya merah seperti apel dan rasa malu dapat terlihat dalam ekspresinya. Murid Sun, Penatua Zhao menatapnya dengan mata lebar. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Dia tampak sangat lelah, sepertinya dia cukup aktif di sana dengan pengujian. Maaf, Penatua Zhao, Sun Jingjing tiba-tiba berkata kepadanya dengan ekspresi sedih. Berpikir bahwa dia meminta maaf tentang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya, Penatua Zhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, bahkan tidak terasa selama itu. Tidak, aku tidak bermaksud seperti itu. Sun Jingjing mengulurkan minyak euforia di depannya dan berkata, aku, aku mendahului diriku sendiri dan menggunakan lebih dari yang seharusnya. Ketika Penatua Zhao melihat bahwa lebih dari sepertiga minyak euforia dalam botol kaca hilang, rahangnya jatuh ke tanah. Tete ini adalah, Penatua Zhao terdiam, tetapi dia masih ingin tahu hasilnya, abagaimana dengan hasilnya. Dia bertanya padanya, itu bekerja, sangat. Sun Jingjing berbicara dengan ekspresi malu-malu, sesuatu yang Penatua Zhao belum pernah lihat sebelumnya darinya. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Jika aku harus membandingkannya dengan Piliin yang mendalam, maka itu setidaknya tiga kali lebih efektif. Sun Jingjing melanjutkan. Tuan yang baik, tiga kali lebih efektif. Penatua Zhao benar-benar terdiam dan bingung sekarang. Dia perlahan berbalik ke Su Yang dan berpikir dalam hati, aku harus tahu di mana dia mendapatkan minyak euforia ini sekarang. Sekarang setelah kamu tahu itu berfungsi, apakah kamu ingin membelinya dari saya? Su Yang bertanya sambil tersenyum. Sebesar yang tidak ingin diakui oleh Penatua Zhao, dia benar-benar ingin minyak euforia ini untuk dia pelajari. Tetapi karena keadaan, dia harus menunjukkannya kepada pemimpin sekte sebelum memutuskan apapun untuk dirinya sendiri, karena penemuan baru ini dapat sangat mengubah sekte blosom yang dalam. Berapa banyak poin premium yang kamu inginkan untuk itu? Penatua Zhao memintanya dengan ekspresi kalah. Aku ingin tiga ribu poin premium untuk itu, kata Su Yang dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Tiga, Penatua Zhao hampir meninju wajah Su Yang karena meminta jumlah minyak yang terlalu tinggi. Apa yang salah? Kamu tidak mampu membayar hanya tiga ribu poin premium untuk sesuatu yang tiga kali lebih efektif dari pilihan yang mendalam. Su Yang berbicara dengan nada mengejek. Kamu, Penatua Zhao dengan paksa menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan melanjutkan, mungkin bernilai tiga ribu poin premium jika itu adalah botol penuh, tetapi seperti yang Anda lihat, hanya ada dua per tiga yang tersisa. Meskipun Penatua Zhao sadar bahwa itu bukan kesalahan Su Yang, dia masih ingin sedikit mengganggunya, bahkan jika dia harus mengorbankan beberapa wajah untuk melakukannya. Dan benar saja, Su Yang mengangkat alisnya karena terkejut. Dia tidak percaya apa yang didengarnya. Dan bagaimana itu masalahku? Jika seperti itu, maka kamu sebaiknya menggunakan seluruh botol sebelum membelinya dari saya secara gratis. Su Yang berkata kepadanya, Penatua Zhao, dia benar, ini sepenuhnya salahku bahwa hanya ada dua per tiga yang tersisa. Sun Jingjing juga mencoba untuk bernalar dengannya. Sebenarnya, izinkan saya untuk membayar apa yang saya gunakan. Merasa bersalah tentang situasi ini, Sun Jingjing menawarkan untuk membayar seribu dari tiga ribu poin premium. Penatua Zhao memandangnya dan menggelengkan kepalanya, lupakan saja, Treasury White Pearl akan membelinya seharga tiga ribu. Anda dapat menganggap minyak euforia bekas sebagai hadiah karena selalu membantu saya mengatur tempat itu. Lanjut Penatua Zhao berbicara. Penatua Zhao, terima kasih. Sun Jingjing membungkuk padanya sebagai tanda terima kasih padanya. Setelah itu, Penatua Zhao kembali ke Su Yang dan berkata, Beri saya lencana identitas Anda dan saya akan mentransfer dana kepada Anda. Su Yang tersenyum dan dengan cepat menyerahkan lencana identitasnya. Dana itu telah ditransfer, Penatua Zhao menyerahkan Su Yang kembali lencana identitasnya setelah mentransfer tiga ribu poin premium kepadanya. Meskipun dia mungkin tampak enggan memberi Su Yang poin premium tiga ribu untuk euforic oil, itu bukan seolah-olah dia tidak berpikir itu tidak layak. Bahkan, membayar tiga ribu poin premium untuk sesuatu yang memiliki efek yang sama dengan piliin murni yang berharga dan bahkan menjadi tiga kali lebih efektif, itu adalah mencuri yang luar biasa baginya dalam pikiran Penatua Zhao, terutama ketika piliin murni tunggal saja akan menelan biaya murid mendapatkan tiga ribu poin premium. Jika saya memisahkan mereka ke dalam banyak botol dan menjual masing-masing sebanyak satu piliin murni, maka saya dapat dengan mudah membuat kembali apa yang telah saya habiskan untuk itu. Penatua Zhao tertawa dalam hati. Jika tidak ada yang lain yang Anda butuhkan, Anda bisa nyahlah, Penatua Zhao berkata kepadanya setelah menyerahkan lencana identitasnya. Adapun perjanjian kita, aku akan menghubungi kamu setelah aku siap. Su yang bisa mengatakan bahwa Penatua Zhao tidak lagi ingin melihat wajahnya, tetapi sayangnya untuk Penatua Zhao, dia masih perlu membeli bahan-bahan untuk membuat lebih banyak minyak euforia. Aku ingin semuanya ada dalam daftar ini, Su yang menunjukkan padanya daftar itu lagi. Petik 2.2, Penatua Zhao tidak mengatakan apapun kepadanya dan mengambil daftar itu. Bisakah kamu mendapatkan barang-barang ini dari belakang untukku? Penatua Zhao bertanya kepada Sun Jingjing saat dia menyerahkan kertas-kertas itu kepadanya. Sun Jingjing mengangguk dan pergi ke belakang lagi. Beberapa menit kemudian, Sun Jingjing kembali dengan tas besar berisi bahan-bahan. Semua yang Anda daftarkan ada di sini, periksa apakah Anda mau. Su yang tidak perlu membuka tas untuk melihat bahan-bahan di dalamnya dan hanya perlu satu hirupan untuk mengetahui apa yang ada di dalam tas. Tidak perlu, katanya saat dia menyerahkan 2.000 poin premium kembali kepada Penatua Zhao. Setelah menjual kepada Penatua Zhao satu botol minyak euforia untuk 3.000 poin premium dan menghabiskan 2 per 3 dari itu untuk bahan-bahan yang cukup untuk membuat. Dua botol minyak euforia, Su yang meninggalkan kantor perbendaharaan Mutiara Putih dengan 1.000 poin premi cadangan untuk disimpan di masa mendatang. Secara keseluruhan, tujuannya telah terpenuhi tanpa cegukan. Belum lagi taruhan kecilnya dengan Penatua Zhao yang akan menjamin sakunya harta berharga lain dari Treasury White Pearl. Yang sedang berkata, bahkan jika dia bisa mendapatkan harta paling berharga yang ditawarkan oleh White Pearl Treasury, kemungkinan besar tidak akan ada gunanya bagi seseorang seperti Su yang, terutama ketika dia memiliki basis budidaya di tingkat ke-9 bumi. Alam roh, begitu Su yang kembali ke rumah, ia mengeluarkan semua bahan dari tas dan mulai membuat lebih banyak minyak euforia. Sementara itu, kembali ke kantor perbendaharaan Mutiara Putih, Penatua Zhao bertanya kepada Sun Jingjing, apakah Anda ingat setiap barang yang ada dalam daftar? Sun Jingjing mengangguk, temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Aku ingin kamu menyimpan daftar dan minyak euforia ini rahasia dari semua orang, bahkan Penatua Sekte jika mereka bertanya padamu, sampai pemimpin Sekte memberikan kata resmi tentang apa yang harus kita lakukan. Aku mengerti, jawabnya cepat, bagus, dan katakan pada kakekmu untuk datang menemuiku dalam dua hari, karena aku ada urusan penting untuk dibicarakan dengannya. Aku akan memberitahunya itu, adapun apa yang terjadi hari ini, kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak tentang hal itu, karena itu sangat alami di Sekte Blossom yang mendalam. Dan ketika kamu akhirnya menemukan pasangan untuk dirimu sendiri, kamu akan melakukan hal-hal yang bahkan lebih memalukan daripada apa yang kamu lakukan-lakukan di kamar lain. Penatua Zhao tidak ingin Sun Jingjing terlalu peduli dengan tindakannya hari ini, karena itu mungkin mempengaruhi kultifasinya. Aku, meskipun dia menghargai kenyamanannya, Sun Jingjing tidak tahu bagaimana harus menanggapi Penatua Zhao, karena itu hanya akan membuatnya merasa lebih malu dan canggung. Kamu bisa pergi hari ini, Penatua Zhao kemudian berkata kepadanya. Hanya ada sangat sedikit orang dalam Sekte Bunga Mendalam yang menerima perlakuan yang sama seperti Sun Jingjing ketika datang ke Penatua Zhao. Karena dia adalah cucu dari Penatua Sun, seseorang yang telah berteman dengan Penatua Zhao sejak hari-hari mereka sebagai murid pengadilan luar, Penatua Zhao tidak bisa melihat Sun Jingjing sebagai murid belaka. Bahkan, di seluruh Sekte Blossom yang dalam, Sun Jingjing adalah satu-satunya murid yang bisa bertindak begitu santai ketika berada di sekitar seseorang seperti Penatua Zhao. Yang sedang berkata, Sun Jingjing sepenuhnya menyadari perlakuan bias Penatua Zhao terhadapnya, namun dia memutuskan untuk bertindak seolah-olah dia tidak bisa mengatakannya, karena dia tidak ingin murid lain memulai rumor yang tidak sehat. Setelah diberitahu bahwa dia bisa pergi, Sun Jingjing meninggalkan Treasury White Pearl dan kembali ke rumah. Begitu dia kembali ke kamarnya, Sun Jingjing mengunci diri di kamarnya meskipun menjadi satu-satunya orang yang tinggal di dalam rumah. Ketika dia yakin tidak ada orang di sekitarnya, Sun Jingjing mengambil botol kecil yang tersembunyi di balik jubahnya dan menatapnya dengan wajah bersalah. Aku benar-benar minta maaf, Penatua Zhao, dia menghela nafas. Sun Jingjing sebenarnya telah menyelundupkan sebagian minyak euforia ke dalam wadahnya sendiri ketika dia masih di dalam ruangan lain dan membawanya pulang. Ketika dia mengalami kesenangan yang euforia minyak bawa ke tubuhnya, dia tidak bisa menahan keinginan untuk mencuri beberapa untuk dirinya sendiri untuk digunakan di rumah ketika dia sendirian. Apa yang telah kulakukan? Tidak, kusangka aku akan melakukan sesuatu seperti ini. Aku pasti sudah gila. Sun Jingjing merasa lega ketika Penatua Zhao tidak mencurigainya setelah melihat bahwa sepertiga dari minyak euforia menghilang dan bahkan menerima alasannya atau dia akan bunuh diri karena malu. Dan sementara dia meremehkan tindakannya sendiri, dia pasti tidak menyesalinya. Setelah Sun Jingjing siap dan telanjang di tempat tidurnya, ia melanjutkan untuk menggosok beberapa minyak euforia ke daerahnya yang paling sensitif. Beberapa detik kemudian, Sun Jingjing mulai merintih saat dia memuaskan dirinya sendiri. Pemimpin sekte telah menugaskan balai pengobatan untuk mempelajari saat ini sebaik kemampuan Anda. Bahkan jika hanya beberapa, cobalah untuk melihat bahan apa yang digunakan untuk membuat saat ini, kata Penatua Zhao. A. Apa substansi ini? Dan dari mana kamu mendapatkannya? Lan Liking bertanya dengan ekspresi bodoh, bertindak seolah-olah dia belum pernah melihat minyak euforia sebelumnya. Ini disebut minyak euforia, dan jika dianggap mungkin, itu akan menggantikan pilihan mendalam kami. Adapun dari mana asalnya, itu adalah sesuatu yang tidak bisa saya ungkapkan. Jika Anda benar-benar ingin tahu, Anda bisa bertanya pada sekte leader sendiri, kata Penatua Zhao. Tidak perlu, kata Lan Liking, mengkonfirmasi sumber minyak euforia dari kata-katanya. Tidak ada keraguan bahwa itu berasal dari Su Yang, yang membuat Lan Liking sedikit khawatir. Karena dia sangat menyadari efek minyak euforia, dia bisa melihat sekte blosom sekte mengejar Su Yang karena rahasianya. Penatua Zhao pergi setelah menyerahkan minyak liar kepada Lan Liking. Setelah Penatua Zhao pergi, semua murid berkumpul di sekitar Lan Liking. Mereka semua ingin memastikan apakah itu minyak yang digunakan Su Yang pada mereka atau tidak. Itu benar-benar minyak yang sama, gumam Suan Jinglin. Apakah kamu pikir mereka mendapatkannya dari kakak magang saudara Su? Yu Yan bertanya dengan ekspresi khawatir. Bagaimana kalau mereka menginterogasinya saat kita bicara? Jangan mengatakan sesuatu yang menjengkelkan. Sang Wen Ji mengerutkan kening. Tidak peduli dari mana asalnya, pemimpin sekte mengharapkan kita untuk memeriksanya. Jadi itulah yang akan kita lakukan. Jika kamu khawatir tentang Su Yang, kamu dapat memeriksanya setelah kita selesai, kata Lan Liking dengan nada kesal. Ya tuan, balai pengobatan segera mulai mengerjakan minyak euforia. Tetapi orang-orang di sana tidak dapat bekerja tanpa terganggu oleh kekhawatiran mereka terhadap Su Yang, terutama Lan Liking, yang terutama linglung sepanjang hari. Sementara itu, Su Yang baru saja selesai membuat dua botol minyak euforia lagi di dalam kamarnya. Aku harus pergi seminggu sekali ke kantor perbendaharaan mutiara putih untuk membeli lebih banyak bahan, pikirnya dalam hati. Setelah itu, Su Yang pergi keluar rumah dan menggantung sepanduk pada tongkat seperti bendera di halaman depan, di mana dulu ketika ia bertani untuk poin premium. Sementara kata-kata bahwa dia telah memulai kembali usahanya tanpa diragukan lagi menyebar dengan sendirinya tanpa perlu dia melakukan apapun. Rumor akan menyebar lebih cepat jika Su Yang sendiri yang mengiklankannya. Setelah Su Yang memasang sepanduk di luar yang menyatakan pembukaan kembali bisnisnya, ia kembali ke dalam untuk menunggu pelanggan. Dan dengan sangat cepat, para murid yang melewati tempat tinggal Su Yang memperhatikan bendera yang jelas dan karakter besar di atasnya. Pijat surgawi kembali, gratis, tidak ada batas waktu, layanan khusus, tuan yang baik, Su Yang, itu akhirnya kembali. Murid-murid laki-laki merasa seolah-olah langit telah gelap sekali lagi, dan ketakutan terburuk mereka telah kembali. Pada tingkat ini, mitra mereka akan kembali ke bisnis Su Yang untuk. Kesenangan dan sepenuhnya melupakan mereka seperti sebelumnya. Berengsek, gadis saya baru saja mulai melihat saya lagi setelah pergi ke Su Yang untuk dipijat. Setelah dia mendengar tentang ini, saya tidak akan dapat berkultifasi lagi karena surga tahu berapa lama. Adapun para murid perempuan, mereka mulai merayakan di tempat ketika mereka melihat tanda. Su Yang membuka kembali bisnis pijatannya. Dan gratis. Apakah aku bermimpi sekarang? Layanan khusus apa yang akan dia sediakan? Aku tidak sabar. Lupakan semua itu. Tidak ada lagi batas waktu 10 menit. Ini berarti aku bisa menikmati pijatannya selama yang aku inginkan. Aku baru saja mau berkultifasi dengan rekanku. Lupakan. Dia bisa menunggu. Para murid pengadilan luar wanita segera mulai berbaris di depan rumah Su Yang setelah melihat sepanduk. Kakak magang senior saudara, apakah kamu benar-benar membuka lagi? Su Yang membuka pintu dan muncul di depan mereka setelah mereka mengetuk pintu. Benar. Jawabnya dengan senyum tampan. Layanan khusus apa yang kamu sediakan? Apa bedanya dengan yang kamu lakukan sebelumnya? Salah satu dari mereka bertanya. Kamu akan menemukan di dalam. Apakah ini benar-benar gratis? Tanya yang lain. Itu yang tertulis di sepanduk, kan? A. Bagaimana dengan batas waktu? Jika seseorang memutuskan untuk tinggal sepanjang hari, bukankah itu akan memakan waktu lama sebelum mayoritas dari kita mendapat giliran? Seseorang di ujung telepon bertanya. Temukan novel resmi di, Pembaruan yang lebih cepat, Pengalaman yang lebih baik, Silakan klik www.com untuk berkunjung. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, karena mayoritas dari kamu tidak akan bertahan selama itu, Su Yang menjawab sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Kenapa kamu tidak masuk dulu supaya kita bisa memulai ini? Su Yang berkata pada orang pertama yang mengantri. Oh oke, murid pertama dalam barisan memasuki rumah dengan ekspresi bersemangat, dan kegembiraannya bisa dirasakan oleh bahkan orang-orang di ujung barisan. Begitu murid perempuan memasuki kamar Su Yang, dia bertanya dengan suara tenang, Apakah Anda ingin dipijat, atau Anda ingin berkultivasi dengan saya? Permisi, murid perempuan itu memandang Su Yang dengan mata lebar, tampaknya tak percaya. Dan berpikir bahwa dia salah dengar, dia bertanya, Kak kamu ingin berkultivasi dengan orang seperti saya? Jika itu yang kamu inginkan, jawab Su Yang sambil tersenyum. Petik 2. Petik 2, murid perempuan itu menjadi terdiam. Dia tidak pernah menyangka akan ada opsi seperti itu ketika dia datang ke sini. A. Aku ingin berkultivasi denganmu. Dia dengan cepat menjawab, tidak banyak murid pengadilan luar yang menolak berkultivasi dengan murid pengadilan negeri, apalagi dengan seseorang yang terampil dan setampan Su Yang. Baiklah, kenapa kamu tidak melepas pakaianmu supaya kita bisa mulai? Murid perempuan itu gesit dan dengan elegan melepas pakaiannya, sebelum berbaring di tempat tidur. Beberapa saat kemudian, Su Yang mulai bermain-main dengan tubuhnya sebelum menusukkan batang tebalnya ke tubuhnya dan menyerap yinkinya. Ah, ah, ah. Murid perempuan itu berteriak senang ketika Su Yang menghancurkan tubuhnya dengan tongkat tebalnya, membentuk lubangnya menjadi bentuk tongkatnya. Dan dalam beberapa menit sejak mereka mulai berkultivasi, murid perempuan itu sudah kelelahan karena melepaskan terlalu banyak yinki. Jika kita berkultivasi lebih jauh, tubuhmu mungkin akan dirugikan karena kekurangan yinki, kata Su Yang kepadanya. Un, meskipun dienggan pergi setelah menghabiskan beberapa detik di ruangan ini, murid perempuan itu pergi setelah mengenakan pakaiannya. Lebih dari selusin murid perempuan telah memasuki antrian di depan rumah Su Yang sejak kebaktian pertama, tetapi ketika pelanggan pertama yang memasuki rumah Su Yang kembali setelah menghabiskan hanya beberapa menit di dalam, semua orang yang menunggu di luar terkejut. Kenapa kamu sudah kembali keluar? Bahkan belum 10 menit sejak kamu masuk ke dalam. Orang-orang yang mengantri bertanya kepadanya, berpikir bahwa dia bodoh karena menyianyiakan kesempatannya sebagai individu pertama yang masuk. Kakamu tidak mengerti apa-apa, murid perempuan itu menggelengkan kepalanya dan pergi dengan tubuh yang sensitif, membuat langkah dan gerakannya canggung. Temukan novel resmi di, Pembaruan yang lebih cepat, Pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Orang-orang dalam barisan memperhatikannya pergi dengan ekspresi bingung dan bertanya-tanya, apa maksudnya dengan itu? Tamu berikutnya, silakan masuk, kata Su Yang dari dalam kamarnya. Individu berikutnya dalam antrean tidak lagi merenungkan dan memasuki rumah. Begitu dia berada di dalam kamarnya, Su Yang bertanya kepadanya, apakah Anda ingin pijat, atau Anda ingin berkultivasi? Eh, gadis itu menatap Su Yang dengan mata lebar dan ekspresi kaget, menyerupai gadis terakhir. Layanan mana yang ingin kamu miliki? Aku bisa memijatmu, atau aku bisa berkultivasi bersamamu? Su Yang mengulangi kata-katanya ketika gadis itu tetap tidak responsif setelah beberapa detik. Aku ingin berkultivasi. Masih tidak yakin dengan situasinya, dia menjawab dengan nada bertanya. Baiklah, tolong lepaskan pakaianmu supaya kita bisa mulai. Murid perempuan itu melepaskan jubahnya dan berbaring di tempat tidur, dan Su Yang memulai layanannya beberapa detik kemudian. Ah, 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 murid perempuan itu tidak bisa mempercayai kesenangan yang dia rasakan, rasanya seperti dia memasuki dunia yang berbeda. Dan seperti pelanggan terakhir, dia kelelahan dalam beberapa menit. Kakak-kakak magang, kamu luar biasa, dia memujinya dengan nada tulus. Su Yang tersenyum dan berkata, saya akan berada di sini jika Anda ingin kembali kapan saja. Gadis itu mengangguk dan pergi segera setelah itu. Begitu murid perempuan itu meninggalkan rumahnya, ketika ditanya oleh yang lain, dia berkata, kamu bisa menerima pijatan dari kakak magang saudara atau kamu bisa berkultifasi bersamanya. Dan kamu bisa memilih, apa, kita bisa berkultifasi dengan kakak magang senior Su, gadis-gadis yang mengantri kaget, dan harapan dan kegembiraan mereka melonjak ke langit. Yang mana yang kamu pilih? Salah satu dari mereka bertanya, aku memilih untuk berkultifasi bersamanya, dan itu, dunia lain, dia menjawab dengan ekspresi malu-malu. Bahkan lebih baik daripada pijatannya. Tanya yang lain, lebih baik, ketika para murid perempuan mendengar itu, antisipasi dan antusiasme mereka meroket dan mencapai titik di mana itu akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan seluruh kota jika emosi seperti itu menjadi teknik. Begitu pelanggan ketiga memasuki kamar Su Yang, dia segera berkata, saya ingin berkultifasi. Su Yang hanya mengangguk, dan beberapa detik kemudian, dia mulai menyodorkan murid perempuan itu. Setelah dia selesai dengan pelanggan ketiganya, Su Yang terus menerima murid perempuan ke kamarnya, dan dalam delapan dari sepuluh pelanggan, mereka akan meminta sesi kultifasi bersamanya. Dan dengan setiap sesi yang berlangsung tidak lebih dari sepuluh menit, Su Yang akan berkultifasi dengan sekitar empat hingga delapan gadis setiap jam. Namun, karena setiap sesi singkat dan cepat, Su Yang hanya akan melepaskan Yang Ki setelah berkultifasi dengan selusin gadis. Garis di luar rumah Su Yang telah meningkat ke titik di mana orang tidak bisa lagi melihat rumah Su Yang dari ujung, dan setidaknya ada seratus orang berdiri di sana. Bahkan tidak butuh satu hari penuh bagi hampir setiap murid. Pengadilan luar untuk mendengar bahwa Su Yang telah membuka kembali bisnisnya, dan semua orang yang telah mendatanginya sebelumnya untuk dipijat pergi ke tempat tinggal Su Yang setelah mereka mendengarnya. Lebih jauh, begitu mereka mengetahui bahwa Su Yang akan menyediakan layanan khusus yang memungkinkan mereka untuk memilih antara pijatan dan kultifasi bersamanya, mereka hampir menjadi gila karena kegembiraan, karena itu adalah sesuatu yang ingin mereka alami sejak pijatan bersamanya. Su Yang membuka kembali bisnisnya menyebabkan keributan besar di dalam sekte Blossom yang sangat besar, bahkan menciptakan lalu lintas yang padat di dalam pengadilan luar, sehingga menyulitkan semua orang untuk bepergian, semua karena murid perempuan pengadilan luar membanjiri area tempat tinggal Su Yang. Sementara itu, para tetua sekte dibanjiri dengan keluhan dari para murid laki-laki, menyalahkan Su Yang karena kurangnya pasangan dan kultifasi mereka sejak pembukaan kembali. Apa yang harus kita lakukan? Pada tingkat ini, kita akan melihat penurunan yang signifikan dalam tingkat kultifasi antara murid, dan murid laki-laki akan terus mengeluh sampai Su Yang menghentikan sandiwara kecilnya. Tetua sekte berdiskusi satu sama lain ketika hari-hari berlalu. Kenapa kita tidak bilang saja pada Su Yang untuk menghentikan bisnisnya? Tidak terpikirkan, beberapa tetua sekte perempuan segera menolak saran itu, menyebabkan keheningan yang canggung di atmosfer. Ya, aku mengakui bahwa aku telah pergi kepadanya untuk dipijat sebelum ini, tetapi selama kita tidak berkultifasi, itu tidak melanggar aturan sekte. Salah satu dari mereka berkata, mari kita bicarakan hal itu lain kali, kata salah satu penatua sekte yang lebih senior di sana. Kami di sini untuk membahas solusi untuk keluhan para murid. Adapun untuk memaksa bisnis Su Yang turun, itu hanya akan menyebabkan para murid perempuan memberontak dan mengeluh selanjutnya, sehingga itu tidak akan menyelesaikan apapun. Kami telah melewati ini terakhir kali. Tetua sekte menghela nafas. Hanya bagaimana seorang murid tunggal dapat menyebabkan keributan dan situasi yang mengerikan bagi para murid laki-laki. Bukannya dia juga melakukan sesuatu yang melanggar aturan sekte. Dan apakah solusi yang akan menenangkan kedua belah pihak bahkan ada. Tetua sekte menghabiskan setengah jam berikutnya merenungkan dalam diam. Jika mereka terus membiarkan Su Yang menjalankan bisnis kecilnya, maka para murid pria akan mengeluh tentang pasangan mereka yang mengabaikan mereka. Tetapi jika mereka menghentikan Su Yang dari memijat, itu akan menjadi giliran para murid perempuan untuk mengeluh kepada mereka. Tidak peduli jalan mana yang mereka pilih untuk diambil, itu tidak akan bisa memuaskan kedua belah pihak dan membuat marah pihak lain. Ada ide yang lebih baik. Sesepuh senior sekte di sana bertanya setelah banyak ide kemudian. Jika tidak mungkin memuaskan kedua belah pihak, mengapa kita tidak memilih satu saja? Pihak lain akan tenang begitu diberi waktu. Itu benar, tapi sisi mana yang kita pilih? Mengapa kita tidak memiliki suara anonim? Kita menghentikan Su Yang dan membuat marah para murid perempuan atau mengabaikan situasi dan membuat marah para murid laki-laki. Temukan novel resmi di Pembaruan Yang Lebih Cepat, Pengalaman Yang Lebih Baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Tetua sekte di sana bertukar pandang satu sama lain dan setuju untuk memilih secara anonim. Beberapa menit kemudian, begitu suara diberikan, sesepuh senior sekte menghitung suara. Sembilan dari kita lebih suka mengabaikan situasi, sementara sepuluh lainnya ingin Su Yang menghentikan bisnisnya. Ketika lima tetua sekte yang memilih untuk mendukung bisnis Su Yang mengetahui hasilnya, wajah mereka menunjukkan tanda-tanda penyesalan karena mereka tidak lagi dapat mengalami pijat Su Yang lagi. Meskipun itu anonim, saya akan mengatakan bahwa saya memilih melawan Su Yang. Salah satu tetua sekte tiba-tiba berbicara adalah satu hal jika para murid perempuan marah, tetapi jika para murid laki-laki tidak memiliki pasangan untuk berkultivasi karena Su Yang, itu akan sangat mempengaruhi sekte bunga mekar kita karena satu-satunya cara mereka untuk memperkuat diri mereka sendiri adalah melalui kultivasi ganda. Penatua sekte menjelaskan, menunjukkan logika pada alasannya menentang Su Yang. Dan setelah mendengar penjelasan seperti itu, mereka yang mendukung Su Yang mulai memiliki pikiran kedua. Bahkan jika setengah dari murid laki-laki dari pengadilan luar tidak berkultivasi, kecakapan keseluruhan seluruh sekte akan diturunkan yang dapat menimbulkan ancaman besar bagi keamanan mereka. Tapi wanita adalah makhluk yang sangat tidak terduga, terutama ketika mereka adalah murid dari sekte bunga mekar, siapa yang tahu hal gila apa yang akan mereka lakukan jika kita menghilangkan kesenangan mereka, dan ini datang dari wanita. Jika sebagian besar penatua sekte maju, tidak ada yang akan terjadi dan semuanya akan kembali normal sebelum kita mengetahuinya. Bahkan jika mereka nakal, mereka tidak akan berani menyebabkan terlalu banyak masalah bagi penatua sekte. Tempat itu menjadi sunyi setelah itu. Beberapa saat kemudian, sesepuh senior sekte berbicara, maka sudah diputuskan. Meskipun sangat disesalkan bahwa hal-hal telah sampai pada titik ini dan dia secara teknis tidak melakukan kesalahan, kita akan membutuhkan Su Yang untuk menghentikan bisnisnya, karena itu juga menciptakan banyak konflik dan kemarahan di antara para murid. Petik 2 Setelah beberapa saat hening, sesepuh senior sekte melanjutkan, dikatakan, siapa yang ingin menjadi orang yang berbicara dengan Su Yang tentang keputusan kita. Tetua sekte di sana mulai bertukar pandang sekali lagi, tetapi mereka semua memiliki ekspresi bingung. Meskipun setengah dari mereka memberikan suara menentang Su Yang, tidak ada dari mereka yang benar-benar berani menjadi orang yang secara fisik menghentikan bisnis Su Yang, karena mereka tidak ingin terlihat bertanggung jawab untuk menutup Su Yang, karena para murid perempuan pasti akan membanjiri individu itu sesudahnya. Ketika beberapa menit telah berlalu dan tidak ada yang mau menjadi sukarelawan untuk tugas ini, salah satu dari mereka mengangkat tangannya dan berbicara, karena tidak ada orang di sini yang mau menjadi sukarelawan meskipun dengan penuh semangat setuju untuk menutup bisnis Su Yang beberapa saat yang lalu, saya akan melakukannya. Para sesepuh sekte di ruangan semua berbalik untuk melihat pria yang baru saja berbicara. Apakah Anda yakin tentang ini, Penatua Sun? Orang yang mengajukan diri tidak lain adalah Penatua Sun, Kakek Sun Jingjing. Seseorang harus melakukannya, kan? Belum lagi aku sudah berbicara dengannya beberapa kali sebelumnya, jadi aku paling cocok untuk tugas ini. Maaf merepotkanmu, Penatua Sun. Penatua Sun menggelengkan kepalanya dan meninggalkan tempat itu tak lama kemudian. Setelah Penatua Sun pergi, sisa para Penatua Sekte mulai mengungkapkan keterkejutan mereka. Siapa yang mengira bahwa seseorang seperti Penatua Sun akan menjadi sukarelawan untuk tugas seperti ini? Benar, dia orang terakhir di sini yang kuharapkan pergi. Sementara para tetua sekte tetap di dalam area pertemuan mereka, Penatua Sun mendekati tempat tinggal Su Yang. Namun, tidak mengherankan, tempat itu penuh dengan murid perempuan. Sudah beberapa hari sejak Su Yang memulai bisnisnya lagi, dan seluruh pengadilan luar telah mendengarnya sekarang. Dengan kata lain, mayoritas murid perempuan pengadilan luar berada di sini, yang jumlahnya ratusan. Meski begitu, meskipun ada penyumbatan di daerah itu, begitu Penatua Sun muncul dan para murid memperhatikannya, mereka semua membuat jalan baginya sambil menyambutnya ketika dia melewati mereka. Dan karena mereka memberi jalan baginya, Penatua Sun mencapai pintu masuk ke rumah Su Yang dengan relatif mudah. Namun, sementara Penatua Sun dapat memasuki rumah itu sesuka hati, pintu ke kamar Su Yang ditutup, dan karena dia tidak ingin membuat keributan di sana, Penatua Sun memutuskan untuk menunggu di luar sampai Su Yang keluar sendiri. Beberapa menit kemudian, pintu kamar Su Yang terbuka, dan seorang murid perempuan berjalan dengan gerakan yang tidak stabil, tampak seperti kakinya sakit. Penatua Sun memperhatikannya pergi dengan alis terangkat, dan begitu dia bisa mencium aroma Yin Qi yang berasal dari murid wanita. Dia menghela nafas ke dalam, bocah Su Yang ini, untuk berpikir dia masih memiliki kekuatan untuk berkultivasi ketika ada ini banyak orang. Penatua Sun tidak bisa membantu tetapi merasa iri terhadap Su Yang di dalam hatinya setelah melihat adegan ini karena bahkan dia tidak sepopuler ini sebagai murid inti, apalagi murid pengadilan negeri seperti Su Yang. Hmm, Penatua Sun, Su Yang muncul setelah murid pergi, dan dia berkata dengan ekspresi santai, aku senang kamu ada di sini, tetapi tidakkah kamu sadar? Aku hanya menerima wanita ke kamar saya. Apa, persetan denganmu, aku di sini untuk masalah lain. Penatua Sun dengan cepat berteriak kepadanya untuk mencegah kesalahpahaman. Apakah begitu? Su Yang hanya tersenyum dan berkata, mari kita bicara di dalam. Setelah Penatua Sun memasuki rumah bersama Su Yang, Penatua Sun berbicara, saya akan membuat ini singkat dan sederhana, apa yang Anda lakukan sekarang telah menyebabkan terlalu banyak keributan dan para tetua sekte telah memutuskan untuk menghentikannya sekali dan untuk semua. Petik 2, cukup mudah? Kata Su Yang, ekspresinya masih tenang. Meskipun kamu tidak melakukan sesuatu yang melanggar peraturan sekte, itu telah menyebabkan banyak murid laki-laki tidak dapat berkultivasi, dan kami tidak dapat membiarkan ini terjadi lagi. Aku harap kamu bisa mengerti bahwa itu hanya menarik perhatian para tetua sekte karena dari keluhan terus-menerus yang dilemparkan kepada mereka, dan mereka semua muak dengan itu. Petik 2, Penatua Sun menjelaskan kepada Su Yang bahwa meskipun mereka ingin dia berhenti melakukan ini, mereka hanya dipaksa oleh para murid. Hmm, benarkah begitu? Su Yang tetap acu-ta'acu, dan dia melanjutkan, jadi itu salahku bahwa murid-murid ini tidak dapat menyenangkan wanita mereka sendiri, ya. Saya pikir mendalam blosom sekte mendorong muridnya sendiri untuk berkultivasi dengan sebanyak mungkin, dan itulah yang saya-saya hanya melakukan. Petik 2, Penatua Sun tahu bahwa tidak mudah untuk meyakinkan seseorang seperti Su Yang, tetapi dia berusaha terlepas. Itu benar, tetapi dalam kasus Anda, itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat sekte. Saya yakin bahwa tidak ada orang di dalam sekte akan mengharapkan satu individu untuk mengolah begitu banyak orang sehingga itu benar-benar menyebabkan masalah. Petik 2, Dan apa yang akan kamu lakukan jika aku menolak? Karena aku tidak melanggar aturan sekte apapun, kamu akan memerlukan alasan yang lebih baik untuk meyakinkan aku untuk berhenti. Sebenarnya, mengapa bunga-bunga besar tidak mulai mengajar murid-muridnya cara kesenangan wanita lebih baik? Petik 2, Su Yang, ini bukan masalah yang bisa kamu tolak, karena setiap Penatua Sekte Pengadilan Luar mengharapkan kamu untuk menghentikan sandiwara ini, Penatua Sun mengerutkan kening. Bujukan, itu menyakitkan Penatua Sun. Yang saya lakukan hanyalah membantu sekte dengan menyenangkan murid-murid perempuan, tetapi karena beberapa keluhan, Anda rela mengambil kebahagiaan para wanita ini. Saya malu terpisah dari suatu tempat dengan pola pikir seperti itu. Su Yang menggelengkan kepalanya, tampaknya dalam kesulitan. Namun, terlepas dari tindakannya yang kecil, Penatua Sun tidak mempercayainya sedetikpun dan berkata, meskipun saya hanya berbicara dengan Anda beberapa kali, saya tahu karakter Anda dengan sangat baik, Su Yang, dan Anda bukan tipe orang yang bisa dikatakan kata-kata seperti itu. Petik 2, Su Yang tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu jelas tidak mengenal saya sama sekali. Melihat bagaimana ini tidak terjadi kemana-mana, Penatua Sun menghela nafas, apa yang diperlukan bagimu untuk menghentikan kegilaan ini? Aku hanya di sini untuk mengirimimu pesan. Jika kamu tidak ingin mendengarkan aku, maka kamu harus berurusan dengan yang lain, dan mereka tidak sabar seperti saya. Petik 2, Su Yang memandang Penatua Sun dengan mata menyipit. Meskipun Yin Qi yang ia dapatkan dari berkultivasi dengan semua murid pengadilan luar ini sangat kecil, sudah lama sejak ia terakhir berkultivasi dengan begitu banyak wanita tanpa istirahat, dan ia cukup menikmatinya meskipun tidak mendapatkan manfaat sebanyak yang ia inginkan dari itu. Padahal, sementara itu mungkin tidak banyak mempengaruhi Su Yang jika dia berhenti berkultivasi dengan murid-murid pengadilan luar ini, dia tidak suka ketika orang memaksakan sesuatu pada dirinya. Biarkan aku meluruskan ini, kamu hanya punya masalah dengan apa yang aku lakukan karena murid perempuan yang datang kepadaku untuk kesenangan tidak akan kembali ke pasangan mereka, dan mereka mengeluh, benar. Dalam arti tertentu, ya, Penatua Sun mengangguk. Maka kamu tidak akan mengganggukku jika para murid itu berhenti merengek, kan? Penatua Sun menatapnya dengan ekspresi merenung, berpikir pada dirinya sendiri, apa yang dia pikirkan lakukan saat ini. Jika kamu bisa mewujudkannya, maka para tetua sekte tidak akan punya alasan lagi untuk menghentikan apa yang sedang kamu lakukan. Bagaimana Anda bisa begitu yakin? Temukan novel yang disahkan di Pembaruan yang lebih cepat, Pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Kamu pikir aku ini siapa? Penatua Sun berbicara dengan suara arogan, jika saya mengatakan bahwa sesepuh sekte tidak akan mengganggu Anda, maka mereka tidak akan. Setelah hening sejenak, Su yang mengangguk dan berkata, aku akan mengambil kata-katamu untuk itu. Sedetik kemudian, dia mendekati pintu. Kemana kamu pergi? Penatua Sun bertanya kepadanya, Su yang tidak mengatakan apa-apa dan pergi keluar. Begitu dia berada di luar, setiap murid di sana menatapnya dengan ekspresi khawatir, bertanya-tanya apakah sesuatu yang mengganggu telah terjadi, karena Penatua Sun adalah kepala pasukan disiplin, dan hanya ada satu alasan mengapa dia akan muncul di pengadilan luar. Aku punya tiga hal untuk diumumkan, Su yang tiba-tiba mulai berbicara dengan suara yang cukup keras hingga orang-orang di belakang dapat mendengarnya. Satu, aku tidak akan lagi melanjutkan layanan ini. Ketika Su yang mengatakan kata-kata itu, setiap wanita di sana merasa seolah-olah seseorang telah menusuk hati mereka dengan pedang yang tajam. Apa, apa sesuatu terjadi? Apakah itu karena Penatua Sun? Ini terlalu mendadak. Aku sudah menunggu di sini berjam-jam. Keributan terjadi di luar tempat tinggal Su yang, dan Penatua Sun bisa merasakan setetes keringat menetes dari wajahnya ketika dia mendengar namanya terus-menerus disebut oleh masa. Benar saja, para murid segera menganggapnya sebagai alasan Su yang menutup pintu. Diamlah sebentar, aku masih punya dua hal lagi untuk dikatakan. Su yang raung, langsung menyerbu tempat itu. Meskipun aku tidak akan lagi melakukan ini sebagai layanan, pintuku masih akan terbuka. Untuk siapa saja yang ingin berkultivasi bersamaku. Jadi tidak ada yang berubah. Apa artinya ini? Penatua Sun menatap Su yang dengan ekspresi tercengang. Dan sebelum para murid perempuan bahkan dapat merayakan berita itu, Su yang terus berbicara. Namun, itu dikatakan, karena sebagian besar dari Anda telah mengabaikan pasangan Anda, saya akan berada dalam masalah jika ini terus berlanjut. Jika Anda ingin terus berkultivasi dengan saya, pastikan bahwa Anda setidaknya tidak mengabaikan pasangan Anda. Karena pada akhirnya, saya bukan pasangan Anda, hanya seorang murid dari Sekte Bunga Mekar dengan keinginan untuk berkultivasi. Petik 2 Seluruh tempat menjadi sangat sunyi, dan tetap sunyi beberapa detik setelah kata-kata Su yang. Semua orang di sana kehilangan kata-kata, Penatua Sun termasuk. Apakah ini cukup baik untukmu, Penatua Sun? Su yang menoleh untuk bertanya kepadanya, yang menatapnya dengan ekspresi tercengang, tampak linglung. Aku, kurasa, Penatua Sun tidak tahu bagaimana harus bereaksi, karena tidak ada Penatua Sekte yang mengharapkan situasi ini. Jika tidak ada lagi yang Anda butuhkan dari saya, saya ingin kembali ke kultivasi saya, Su yang berbicara dengan tenang. Penatua Sun berdiri di sana seperti patung untuk beberapa saat lagi sebelum meninggalkan tempat itu, karena benar-benar tidak ada lagi alasan baginya untuk tinggal lebih lama lagi, belum lagi tatapan tajam yang dilemparkan kepadanya dari para murid perempuan. Temukan novel resmi di Pembaruan Yang Lebih Cepat, Pengalaman Yang Lebih Baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Dia takut jika dia tinggal lebih lama lagi, para murid perempuan di sana akan benar-benar melihatnya sebagai penjahat. Setelah meninggalkan pengadilan luar, Penatua Sun kembali ke tempat pertemuan itu terjadi, di mana para Penatua Sekte yang lain menunggu untuk beritanya. Penatua Sun, kamu telah kembali lebih cepat dari yang aku duga. Bagaimana dengan murid itu? Apakah dia membuat masalah? Tetua Sekte bertanya kepadanya. Penatua Sun menggelengkan kepalanya, meskipun saya tidak berhasil meyakinkannya untuk berhenti, para siswa pria tidak boleh lagi mengeluh setelah hari ini. Bagaimana apanya? Sementara para sesepuh Sekte bingung, tidak peduli situasinya, mereka lebih terkejut dengan Penatua Sun yang tidak dapat meyakinkan seorang murid, terutama ketika dia adalah kepala pasukan disiplin. Penatua Sun menghela nafas dan menjelaskan kepada para Penatua Sekte yang lain tentang apa yang terjadi ketika dia mencoba meyakinkan Su yang untuk menghentikan sandiwaranya. Siapa yang mengira ada solusi yang begitu sederhana namun efektif, gumam sesepuh senior Sekte di sana. Yang harus mereka lakukan adalah meminta Su yang meyakinkan para murid perempuan untuk berhenti mengabaikan pasangan mereka dan semuanya akan diselesaikan tanpa perlu menutup layanannya. Tapi untuk berpikir bahwa dia akan mengatakan beberapa yang berani seperti menghilangkan kebahagiaan betina, dia yakin tahu bagaimana menempatkan orang di tempat-tempat yang sulit. Tetua Sekte di sana tertawa, terutama para tetua wanita. Namun, meskipun hasilnya sempurna, tidak semua Penatua Sekte di sana senang. Mereka tidak menyukai bagaimana Su yang, sebagai murid belaka, dapat melakukan apapun yang dia inginkan seperti dia menjalankan tempat itu. Yang sedang berkata, tidak ada dari mereka yang berbicara, karena mereka percaya bahwa jika Su yang terus hidup dengan sikap seperti itu, suatu hari dia akan menyinggung seseorang yang dia tidak mampu untuk menyinggung dan belajar dengan cara yang sulit. Sekarang yang bisa kita lakukan adalah menunggu hasil yang sebenarnya, kata Penatua Sun. Semua orang di sana mengangguk, dan mereka semua meninggalkan tempat itu beberapa menit kemudian. Sementara itu, kembali ke pengadilan luar, garis di depan rumah Su yang tidak memendek bahkan setelah berjam-jam kemudian. Bahkan, itu sudah tumbuh. Kata-kata teknik budidaya Su yang dan batang tebal yang dipegangnya di tempat tidur tersebar di sekte pada hari pertama, dan hampir setiap pengadilan luar tahu tentang itu sekarang. Sekarang berhari-hari telah berlalu, bahkan para murid perempuan yang telah mencibir pada Su yang di masa lalu telah pergi kepadanya untuk berkultivasi setidaknya sekali. Ada juga murid-murid yang telah bersumpah untuk menjauh dari Su yang, tetapi setelah tidak mendengar apa-apa selain namanya selama berhari-hari menyebabkan keingin tahuan mereka untuk membalikkan tekad mereka dan mencarinya. Setelah seminggu penuh berkultivasi di pengadilan luar, hanya sedikit sekali murid perempuan pengadilan luar yang belum berkultivasi dengan Su yang, sesuatu yang mereka pandang sebagai pencapaian yang patut dibanggakan. Terlebih lagi, Su yang telah menjadi semacam sosok surgawi dalam pengadilan luar, dengan banyak perempuan bahkan mulai memanggilnya sebagai dewa kesenangan ketika berbicara tentang dia. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung, seminggu telah berlalu sejak Liulanzi terbangun dari tidurnya yang tampaknya normal. Sudah seminggu dan tidak ada tanda-tanda Anda akan kembali tidur, Anda harus berada di tempat yang jelas untuk saat ini. Yang dikatakan, jangan melakukan sesuatu yang terlalu berbahaya untuk sisa bulan jika berjaga-jaga jika kembali, berkata kepada Liulanzi setelah seminggu pengamatan. Begitu para dokter pergi, Liulanzi segera meninggalkan pavilion Yin Yang untuk pertama kalinya dalam seminggu, dan dengan tujuan dalam pikiran, dia menuju ke pengadilan luar. Tunggu saja, Su yang, kamu mungkin berpikir bahwa kamu telah pergi dengan menamparkan wajahku karena aku belum menebus untukmu dalam beberapa hari ini, tapi sekarang aku bisa meninggalkan pavilion Yin Yang. Kamu akan menyesal pernah menamparkan wajahku yang cantik. Petik 2. Namun, ketika Liulanzi tiba di pengadilan luar, dia terkejut dengan pemandangan di depannya. Setidaknya ada 100 murid perempuan berkeliaran di sekitar tempat tinggal Su yang, dan bahkan ada beberapa murid laki-laki di sana yang tampaknya berusaha meyakinkan para murid perempuan untuk meninggalkan tempat itu. Murid ini menyambut Tuan Sekte. Para murid di sana segera membungkuk kepada Liulanzi dan menyambutnya ketika mereka melihat sosoknya. Kak, kenapa ada begitu banyak orang di sini? Apakah ada perayaan atau sesuatu? Dia bertanya kepada mereka dengan ekspresi tercengang. Karena dia telah berada di dalam pavilion Yin Yang selama seminggu terakhir dan para sesepuh Sekte tidak ingin mengganggunya, mereka tidak menyebutkan kepadanya tentang situasi di sini, karena itu dia heran terhadap situasi tersebut. Itu tidak benar, Sekte Master. Kita semua di sini menunggu untuk berkultivasi dengan Senior Apprentice Brother Su. Salah satu murid di sana menjelaskan kepadanya. Mulut Liulanzi langsung jatuh ke lantai setelah mendengar itu. Semua murid perempuan ini ada di sini untuk berkultivasi dengan Su Yang. Apa nama surga yang terjadi ketika aku absen? Dia menangis dalam hati. Mengapa tiba-tiba ada begitu banyak orang yang ingin berkultivasi dengan Su Yang? Apakah dia melakukan sesuatu lagi? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.